Mengapa dia melarikan diri, Yan Dong tercengang Aku tidak tahu, tiba-tiba dia menggumamkan kata-kata aneh dan melarikan diri, kata Ah Seng tanpa daya Karena badai rahasia itu terlalu kuat, mereka tidak berani mengejarnya Oleh karena itu, mereka hanya bisa membiarkan Xiao Bing melarikan diri tanpa alasan Saudara Dong, susunan angin apa yang digumamkan Xiao Bing? Lin Long bertanya dengan rasa ingin tahu Saya juga tidak tahu, Yan Dong menggelengkan kepalanya Saat mereka berdua berbicara, badai rahasia semakin kuat Keduanya bahkan merasakan batu di tangan mereka mengendur Memang, setelah beberapa saat, mereka mendengar bunyi, kaca, dan batu-batu yang mereka pegang pecah Di saat yang sama, mereka langsung terhempas oleh badai rahasia Lin Long, yang berada di udara, buru-buru menggunakan iron strip head steps Namun, dia masih terpesona beberapa kali Ketika dia mendarat, dia dengan cepat meraih batu hitam di sampingnya untuk menstabilkan dirinya Badai rahasia berada pada titik terkuatnya saat ini Setelah itu, ia menjadi semakin lemah Setelah beberapa saat, badai pasir menghilang Lin Long buru-buru melihat sekeliling Dia punya perasaan samar-samar bahwa dia telah terpisah dari Yan Dong dan yang lainnya Memang benar, setelah melihat sekeliling, dia tidak melihat Yan Dong dan yang lainnya Sepertinya dia benar-benar terpisah dari mereka Lin Long berpikir dalam hati Setelah itu, dia memeriksa daerah sekitarnya Ini adalah lereng, dan karena badai rahasia, pepohonan di sekitarnya semuanya tumbang Lin Long dapat dengan jelas melihat sekelilingnya dari titik yang sedikit lebih tinggi di atas batu Setelah Lin Long memanjat lereng, dia terkejut Ini karena sisi lain lereng tidak terpengaruh sama sekali oleh badai rahasia Ada pepohonan rimbun di mana-mana Tidak lama kemudian, Lin Long berjalan berkeliling dan menemukan bahwa dia terjebak di lereng bukit kecil Lereng bukit itu radiusnya hanya 4 mil Ada susunan rahasia samar di sekitar lereng Dia tidak bisa keluar sama sekali Sepertinya itu seperti yang dikatakan Yan Dong Badai rahasia telah membagi beberapa susunan rahasia yang tidak lengkap menjadi beberapa ruang Kemudian, dia secara tidak sengaja terjatuh ke salah satu ruang Namun, menurut Yan Dong, ruang seperti itu lebih mudah untuk ditinggalkan Selama dia mencari dengan cermat, dia akan bisa menemukan jalan keluar dan bertemu Yan Dong dan yang lainnya lagi Lin Long berspekulasi dalam pikirannya Lin Long segera mulai mencari dengan serius Selain pepohonan dan dirinya sendiri, tidak ada binatang buas di lereng bukit, jadi tidak ada bahaya Namun, setelah berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba mendengar suara datang dari sebelah kanannya Bagaimana mungkin ada seseorang di sini? Mungkinkah seseorang yang tidak sengaja memasuki ruang ini? Lin Long berpikir dalam hati Dengan mengingat hal itu, dia segera menuju ke sumber suara Dengan sangat cepat, dia melihat tiga orang Semuanya memiliki kekuatan pangkat pedang besi Mereka yang berani datang ke lembah angin semuanya sangat kuat Jadi situasi ini tidak mengejutkan Lin Long Lin Long tidak mengenal ketiga orang ini Jika dia bisa bertanya kepada mereka bagaimana mereka bisa masuk Mungkin dia punya kesempatan untuk keluar Dengan pemikiran itu, Lin Long segera menampakkan dirinya dan berjalan menuju ketiganya Ada seseorang di sini Mereka bertiga berseru kaget saat melihat Lin Long Di tengah keterkejutan mereka, ekspresi kegembiraan muncul di wajah mereka Berjalan di depan ketiganya, Lin Long bertanya Saudara senior, apakah kamu terjebak di ruang ini? Kami terjebak selama setengah hari sebelum kami menemukan fluktuasi spasial Melalui fluktuasi spasial itu, kami tiba di sini Apakah ini berarti kami telah meninggalkan susunan rahasia yang tidak lengkap? Salah satu dari mereka bertanya Tidak, Lin Long menggelengkan kepalanya Apakah begitu? Mendengar kata-kata Lin Long, mereka bertiga tidak bisa menahan ekspresi kecewa Kakak senior, dari mana asalmu? Lin Long buru-buru bertanya Biasanya, ketiganya akan muncul dari fluktuasi spasial Jadi ada kemungkinan besar mereka bisa pergi Itu tepat di belakang Salah satu dari ketiganya menunjuk ke suatu tempat tidak jauh di belakang mereka dan berkata Namun, setelah kami keluar, kami tidak menemukan fluktuasi spasial apapun Ya, tidak ada fluktuasi spasial Dua lainnya setuju Apakah begitu? Lin Long hanya bisa mengerutkan alisnya Kemudian, dia bertanya lagi Apakah kamu terjebak di lapisan luar lemba angin atau di lapisan dalam? Jika mereka terjebak di lapisan luar, seharusnya mereka masih berada di lapisan luar Jika mereka terjebak di lapisan dalam, seharusnya mereka sudah berada di lapisan dalam Kami terjebak di lapisan luar Salah satu dari mereka berkata Dua lainnya mengangguk setuju Mendengar itu, Lin Long yakin dia masih berada di lapisan terluar Adapun pertemuannya dengan Xiao Bing, dia seharusnya keluar dari lapisan dalam dan kemudian terjebak di lapisan luar Apakah ruangan ini besar? Segera setelah itu, salah satu dari mereka bertanya Tempat ini tidak besar, ini hanya puncak gunung Lin Long langsung berkata Begitukah, kalau begitu kita akan bisa segera bertemu Lubai dan Xiao Bing Orang lain tersenyum Oh, selain kalian bertiga, apakah ada orang lain yang bersamamu? Lin Long mau tidak mau bertanya Ya, ada dua orang yang bersama kita sekarang Setelah memasuki fluktuasi spasial, hanya ada kita bertiga Saya pikir mereka berdua pergi ke tempat lain di ruang ini Kata orang lain Saat dia selesai berbicara, sebuah suara terdengar dari kanan Seharusnya Lubai dan Xiao Bing Mereka bertiga berkata dengan gembira Mereka segera berjalan ke arah suara itu Adapun Lin Long, dia mengikuti di belakang mereka Tak lama kemudian, mereka berempat melihat dua orang Saat mereka melihat mereka, dua dari tiga orang berkata dengan gembira Lubai, Wang Ran, ini benar-benar kamu Kupikir kalian sudah berpisah Syukurlah, kata keduanya sambil tersenyum Tatapan Lin Long beralih ke dua orang itu Tapi dia mengerutkan kening Dia pernah melihat salah satunya sebelumnya Dialah yang menyerangnya bersama Fang Yue dan yang lainnya Belakangan, dia secara alami ingin Zhou Yi memancing pihak lain keluar Namun, Zhou Yi mengatakan bahwa dia tidak dapat menemukan pihak lain Selain itu, pihak lain hanya memiliki kekuatan tingkat pedang perunggu Jadi Lin Long tidak mengambil hati Siapa sangka dia akan bertemu pihak lain saat ini Lin Long tidak mengetahui nama orang ini sebelumnya Tetapi sekarang dia tahu bahwa itu adalah Wang Ran Wang Ran juga dengan cepat melihat Lin Long Ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya Dia menunjuk ke arah Lin Long dan berkata Lin Li, apa yang kamu lakukan di sini? Kalian saling kenal? Tiga orang sebelumnya bertanya dengan ragu Ya, saya pergi bersama kakak senior Fang Yue dan kakak senior Sun Ming Untuk menangani Lin Li ini, kata Wang Ran segera Dengan kata lain, dialah orang yang ingin dihadapi Fang Yue dan Sun Ming Ketiga orang sebelumnya memandang Lin Long Jelas, mereka akrab dengan Fang Yue dan Sun Ming Dan tahu tentang kejadian sebelumnya Benar, itu dia, baru-baru ini Kakak senior Sun Ming, kakak senior Fang Yue Dan yang lainnya tiba-tiba menghilang Saya curiga itu ada hubungannya dengan anak ini Wang Ran berkata lagi Apakah begitu? Mendengar ini, mereka berlima memusatkan pandangan mereka Pada Lin Long Salah satu dari tiga orang sebelumnya bahkan berkata Lin Li, meskipun kata-katamu membuat kami tahu di mana kami berada Kami tetaplah teman Fang Yue dan Sun Ming Jadi, kami hanya bisa meminta maaf Kami berdua hanya bisa meminta maaf Kata dua orang lainnya Tidak apa-apa, Lin Long tersenyum dengan tenang Sebelum dia selesai berbicara Sosoknya bergerak, dan dia langsung berbalik untuk melarikan diri Orang-orang ini tahu bahwa mereka akan menghadapinya bersama Bodoh sekali jika dia tetap tinggal Cepat, kejar dia Wang Ran mau tidak mau berkata dengan cemas Saat dia mengatakan ini Kelima orang itu segera menggunakan keterampilan gerakan mereka untuk mengejar Lin Long Namun yang membuat wajah mereka menjadi jelek adalah mereka segera kehilangan Lin Long Mereka hanya bisa berhenti tanpa daya Setelah berhenti, Wang Ran tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru Anak ini benar-benar mengetahui langkah-langkah bergaris besi Dia lemah, tapi orang-orang di sekitarnya semuanya adalah orang-orang berpangkat pedang besi Namun mereka tidak bisa mengejar Lin Long Dia secara alami dapat melihat bahwa Lin Long sudah mengetahui langkah-langkah bergaris besi Seseorang juga berkata dengan heran Benar, dia tahu tangga bergaris besi Saya mendengar dari Fang Yue bahwa Lin Li ini baru saja memasuki dunia perunggu belum lama ini Bagaimana dia bisa mengetahui tangga bergaris besi? Kata orang lain Wang Ran menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya juga tidak tahu Sebelumnya, dia hanya mengetahui langkah bergaris perunggu Lubai mengerutkan kening, dan berkata, jika itu masalahnya, bagaimana kita bisa mengejarnya? Salah satu dari tiga orang sebelumnya berkata, jangan cemas Menurut Lin Li, ruang ini hanyalah puncak gunung ini Selama kita mencari dengan cermat, Lin Li pasti tidak akan bisa lepas dari telapak tangan kita Tangan! Apa? Ruang ini hanya puncak gunung ini Lubai dan Wang Ran kembali terkejut Lin Li adalah orang pertama yang tiba di sini, jadi kata-katanya seharusnya benar Kita akan mengetahuinya setelah mencari di sekitar sebentar Segera, beberapa dari mereka mulai mencari di sekitar Segera, mereka memastikan bahwa perkataan Lin Long benar Ruang ini hanyalah puncak gunung ini Kalau begitu, akan sangat mudah bagi mereka untuk menemukan Lin Long Baiklah, semuanya, ayo berpencar dan cari Kita akan segera menemukan Lin Li Salah satu dari lima orang itu berkata Dengan cara ini, kita akan dapat menemukannya segera Namun, seberapa kuat Lin Li itu? Salah satu dari mereka bertanya Sebelumnya, dia berada di peringkat pedang perunggu Kata Wang Ran Karena dia berada di peringkat pedang perunggu Dia seharusnya berada di peringkat pedang perunggu sekarang Tidak mungkin baginya untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu sesingkat itu Kata orang lain Tapi, dia jelas-jelas menggunakan Iron Striped Steps tadi Kata orang lain dengan cemas Mampu menggunakan langkah bergaris besi berarti dia hanya berada di peringkat pedang perunggu Itu karena dia pasti menghabiskan seluruh energinya pada langkah bergaris besi Di mana dia bisa punya waktu untuk menguasai pedang besi raksasa Lu Bai menganalisis Ya, Lu Bai benar Mendengar perkataan Lu Bai, yang lain mengangguk setuju Setelah memastikan kekuatan Lin Long, mereka tidak perlu terlalu khawatir lagi Setelah itu, mereka berlima berpencar dan mencari Lin Long di puncak gunung Wang Ran, yang paling lemah di antara mereka, tidak bersama orang-orang berpangkat pedang besi Selain fakta bahwa Lin Long hanya berada di peringkat pedang perunggu Alasan lainnya adalah karena tempat ini kecil Jika terjadi sesuatu, yang lain bisa segera menyelamatkannya Begitu saja, mereka berlima menyebar dalam satu baris untuk mencari Lin Long Mereka tidak tahu bahwa Lin Long memperhatikan mereka dari jauh Melihat mereka menyebar, Lin Long secara alami senang Dengan cara ini, dia bisa menjatuhkannya satu per satu Tak lama kemudian, dua orang mendekatinya dari kiri dan kanan Yang di sebelah kiri adalah Wang Ran, dan yang lainnya adalah seseorang dengan pangkat pedang besi Dengan kekuatan Lin Long, menghadapi Wang Ran akan menjadi yang termudah Namun, dia tidak berencana berurusan dengan Wang Ran terlebih dahulu Sebaliknya, dia mengalihkan perhatiannya ke orang lain di peringkat pedang besi Alasannya adalah meskipun dia membunuh Wang Ran, hal itu tidak akan banyak mempengaruhi situasi secara keseluruhan Bagaimanapun, Wang Ran hanya memiliki kekuatan pangkat pedang tembaga Jika dia membunuh orang lain, maka lawannya hanya akan memiliki tiga orang dengan kekuatan pangkat pedang besi Karena itu, Lin Long memilih berurusan dengan orang di sebelah kanan Yang perlu dilakukan Lin Long sekarang adalah membunuh dalam satu pukulan Dia tidak ingin memberikan kesempatan kepada lawannya untuk bereaksi Kalau tidak, yang lain akan mengelilinginya Oleh karena itu, dia diam-diam bergerak maju sehingga dia bisa bersembunyi di jalur lawannya dan melancarkan serangan diam-diam Segera, Lin Long bergerak ke depan lawannya Saat ini, dia menahan napas dan menggunakan dantian rekod secara maksimal, menyembunyikan aura di tubuhnya Karena itu, orang berpangkat pedang besi di depannya tidak menyangka akan melihat seseorang bersembunyi di depannya Lebih dekat, lebih dekat Ketika lawan sudah cukup dekat, Lin Long tiba-tiba muncul Di saat yang sama, pedang besi rahasia di tangannya segera menyerang lawan Pada saat ini, dia secara alami mengaktifkan semua energi di pedang besi rahasia miliknya Orang di depannya terkejut dan buru-buru mengayunkan pedangnya untuk memblokir Gerakannya masih terlalu lambat Sebelum dia bisa mengangkat pedangnya ke dadanya, pedang ki dari pedang besi rahasia Lin Long telah menebas tenggorokannya Ah! Setelah jeritan yang membekukan darah, dia langsung jatuh ke tanah Dan setelah berjuang beberapa saat, dia menghembuskan nafas terakhir Mendengar teriakan seperti itu Orang-orang lainnya bergegas dari segala arah Segera, mereka mengepung tempat orang tersebut dibunuh Lin Long sudah lama pergi, jadi mereka tidak bisa melihatnya Yang bisa mereka lihat hanyalah orang yang tergeletak di tanah Melihat orang berpangkat pedang besi terbunuh dengan cara seperti itu Wajah orang-orang ini menjadi jelek Bagaimana dia bisa membunuh saudara Song dengan satu serangan? Wang Ran mengerutkan kening Ya, bagaimana dia bisa membunuh Guo Song? Orang lain berkata dengan ekspresi tidak percaya Tiga orang lainnya tidak berbicara Sebaliknya, mereka dengan cermat memeriksa kematian Guo Song Kemudian, salah satu dari mereka berdiri dengan ekspresi jelek Lawan seharusnya memiliki kekuatan peringkat pedang besi Mustahil Mendengar ini, Wang Ran secara alami menjadi lebih terkejut Lubai juga berdiri dan berkata Itu benar, lawannya benar-benar memiliki kekuatan setingkat pedang besi Kalau tidak, dia tidak akan bisa membunuh Guo Song dengan satu serangan Tapi, dia jelas memiliki kekuatan peringkat pedang tembaga Wang Ran masih tidak percaya Itu berarti kekuatannya meningkat akhir-akhir ini Kata Lubai Itu terlalu menakutkan Mampu menguasai pedang besi rahasia dan tangga bergaris besi dalam waktu sesingkat itu Setelah memastikan hal ini, mereka semua berseru keheranan 1912 Tetapi bagaimana jika dia memiliki kekuatan peringkat pedang besi? Kita juga peringkat pedang besi, dan jumlah kita sangat banyak Membunuhnya di tempat ini semudah membalikkan tangan Seseorang berkata dengan dingin Benar, membunuhnya di sini semudah membalikkan tangan Kita harus membalaskan dendam Guo Song Lubai menambahkan Setelah itu, mereka berempat terus mencari di sekitar Namun kali ini mereka tidak bergerak sendiri-sendiri Melainkan berkelompok dua orang Tidak jauh dari situ, Linlong mengerutkan kening Dia tahu jika tidak ada perubahan di tempat ini Akan sulit baginya untuk melarikan diri dari mereka berempat Ini karena tempat ini terlalu kecil Tanpa disadari, satu jam telah berlalu Pada jam ini, meskipun Linlong telah mencari peluang Untuk melancarkan serangan diam-diam Mereka berempat sangat berhati-hati Jadi dia tidak memiliki peluang sama sekali Dan sekarang, dia berada dalam masalah Karena kemundurannya yang terus-menerus Dia mundur ke tepi hutan Dan tidak ada pohon tinggi di belakangnya untuk bersembunyi Jika mereka berempat terus maju Dia pasti akan terekspos Dan kemudian dia akan dikelilingi oleh mereka berempat Melihat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah Berputar ke kanan, lalu menyerbu ke dalam hutan Di sebelah kanan sambil dikejar oleh mereka berempat Linlong menghitung dalam pikirannya Ini bukanlah ide yang bagus Dan dia bisa dengan mudah dikepung oleh mereka berempat Namun, dia tidak punya pilihan lain sekarang Jadi inilah satu-satunya cara Saat Linlong hendak menggunakan Iron Stride Untuk bergegas ke kanan Tiba-tiba ada fluktuasi spasial yang kuat di sisi kanan Ini Linlong mau tidak mau melihat ke kanan Dia bukan satu-satunya yang merasakannya Lubai, Wang Ran, dan yang lainnya juga merasakannya Jadi mereka semua menoleh untuk melihat Saat mereka menoleh Beberapa binatang buas tiba-tiba muncul dari tempat itu Binatang buas ini semuanya adalah binatang buas peringkat pedang besi Begitu mereka muncul, mereka memperhatikan Linlong Dan segera bergegas ke arahnya Linlong itu ada di sana Pergerakan binatang buas itu segera membuat Lubai, Wang Ran, dan yang lainnya Melihat di mana Linlong bersembunyi Biarkan dia dijebak oleh binatang buas itu dulu Baru kita bisa duduk santai dan memetik manfaatnya Lubai berteriak Linlong tahu bahwa jika dia terus diam di tempatnya Dia akan benar-benar terjebak oleh binatang buas ini Seperti yang dikatakan Lubai Kemudian, bahkan jika dia membunuh binatang buas ini Dia masih akan ditangkap oleh Lubai dan yang lainnya Oleh karena itu, dia segera menggunakan Iron Stride Namun, dia tidak memimpin binatang buas ini Menuju salah satu dari Lubai dan yang lainnya Tetapi langsung berlari menuju tempat di mana fluktuasi spasial muncul Alasannya karena dia bisa dengan jelas merasakan ada celah spasial di sana Ketika dia bergegas, binatang buas itu secara alami menerkamnya Linlong tidak berani melawan mereka secara langsung Dia hanya bisa menggunakan Iron Strip Ed Steps untuk menghindar Namun, di mana dia bisa bersembunyi di tempat sekecil itu Oleh karena itu, dalam waktu singkat Dia dilukai oleh kedua binatang tersebut dan mengalami luka yang cukup parah Namun, Linlong tidak peduli Dengan kekuatan teknik tubuhnya, dia menyerang ke depan Kemudian, dia bergegas ke celah spasial saat binatang buas mengelilinginya Kemana dia pergi? Kata Linlong, kata Lin Pedang Linlong, di mana celah spasialnya, Lubai dan yang lainnya, yang lebih berpengalaman, berteriak Setelah memastikan hal ini, mereka tidak tinggal di tempat mereka berada Dan langsung bergegas menuju binatang buas itu Setelah satu putaran pertempuran, mereka membunuh binatang buas ini Apa yang membuat mereka menghela nafas lega adalah celah spasial masih ada setelah membunuh binatang buas ini Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Wang Ran bertanya setelah membunuh binatang buas itu Lewati celah spasial ini dan bunuh Linlong Tiga lainnya berkata tanpa ragu-ragu Segera, beberapa dari mereka melewati celah spasial Setelah melewati celah spasial, Linlong menemukan dirinya berada di tempat yang familiar Setelah mengambil beberapa langkah lagi, dia yakin bahwa dia berada di tempat dia bertemu Yan Dong dan yang lainnya Mungkinkah dia sudah kembali? Linlong mau tidak mau menanyakan pertanyaan ini Pada saat ini, suara pertarungan manusia dan binatang buas bisa terdengar Linlong buru-buru berjalan ke depan Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat beberapa orang Mereka tidak lain adalah Yan Dong dan yang lainnya Selain Xiao Bing, yang lainnya juga ada di sana Beberapa dari mereka sedang berhadapan dengan dua binatang buas Saat ini, Yan Dong dan yang lainnya juga melihat Linlong Tentu saja mereka senang melihatnya Setelah membunuh dua binatang buas itu, mereka bergegas Adik Lin, kami pikir kami tidak akan pernah bertemu denganmu lagi Salah satu dari mereka berkata sambil tersenyum Setelah tersenyum, Linlong bertanya Apakah kalian masih di tempat semula? Mendengar ini, Yan Dong hanya bisa menghela nafas Lalu, dia berkata Benar, kami masih di tempat semula Setelah sekian lama mencari Kami masih belum bisa menemukan jalan keluarnya Setelah jeda singkat, dia bertanya Adik Lin, kamu seharusnya pergi ke ruang yang diciptakan oleh Runic Storm, kan? Itu seharusnya adalah ruang yang diciptakan oleh Runic Storm dalam formasi runic yang tidak lengkap ini Linlong mengangguk Ruang ini sangat kecil Saya menemukan celah spasial dan berjalan keluar Lalu, saya bertemu kalian Meskipun dia bertemu Wang Ran, Lubai, dan yang lainnya di luar angkasa Linlong tidak berencana memberitahu Yan Dong dan yang lainnya Tentu saja, dia hanya akan memberitahu mereka jika mereka bisa mengikutinya Kelihatannya, akan sulit bagi kita untuk meninggalkan tempat ini Ah Seng hanya bisa menghela nafas Saat ini, serangkaian langkah kaki datang dari belakangnya Di saat yang sama, terdengar suara orang berbicara Alis Linlong langsung berkerut Dia tahu bahwa orang-orang di belakangnya adalah Lubai, Wang Ran, dan yang lainnya Mereka jelas mengikutinya setelah membunuh binatang buas itu Lubai, Wang Ran, dan yang lainnya dengan cepat berjalan di depan Linlong, Yan Dong, dan yang lainnya Melihat Linlong benar-benar berjalan bersama Yan Dong dan yang lainnya Dan tampaknya berhubungan baik dengan mereka Lubai, Wang Ran, dan yang lainnya tidak bisa menahan cemberut Awalnya mereka senang melihat Linlong Siapa sangka Linlong sepertinya mengenal Yan Dong dan yang lainnya Mereka mengenal Yan Dong dan yang lainnya Dan mengetahui bahwa ada tiga orang berpangkat pedang besi di antara mereka Jika Linlong bergabung dengan Yan Dong dan yang lainnya Mereka berempat akan dirugikan Eh, Lubai, apakah kalian juga terjebak di sini? Melihat Lubai dan yang lainnya, Yan Dong mau tidak mau bertanya Benar, kita juga terjebak di sini Lubai mengangguk, lalu melanjutkan Namun, saat kita bertarung dengan Linlong barusan Dia membunuh salah satu orang kita, Guo Song Alasan mengapa dia mengatakan ini secara alami adalah Untuk mengetahui bagaimana hubungan Yan Dong dan yang lainnya dengan Linlong Jika itu hanya rata-rata, maka mereka tidak perlu khawatir berurusan dengan Linlong Lagu Guo, mendengar kata-kata Lubai, Yan Dong dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi terkejut Mereka tahu bahwa Guo Song memiliki kekuatan setingkat pedang besi Benar, dia membunuh Guo Song, jadi kita harus menemukannya untuk membalas dendam Lubai berkata dengan dingin Bukan hanya kakak senior Guo Song Dia bahkan mungkin telah membunuh kakak senior Fang Yue Kakak senior Sun Ming, dan yang lainnya, kata Wang Ran Itu tidak benar Kata-kata ini menyebabkan Yan Dong dan yang lainnya semakin terkejut Dan tanpa sadar mereka menatap Linlong Apa Fang Yue, Sun Ming, aku tidak tahu Linlong langsung menggelengkan kepalanya Dia tidak sebodoh itu untuk mengakui bahwa dia telah membunuh keduanya Terlepas dari apakah kamu membunuh Fang Yue dan Sun Ming Kamu membunuh Guo Song, jadi kamu harus membayar dengan darah Seseorang di samping Lubai berkata dengan dingin Dia tidak memiliki niat untuk membunuh Linlong Tapi kematian Guo Song membuatnya semakin bertekad Bagaimanapun, dia memiliki hubungan yang baik dengan Guo Song Yan Dong, kami ingin berurusan dengan Linlong Jadi kuharap kamu bisa minggir Lubai memandang Yan Dong dan berkata dengan dingin Ini, Yan Dong tidak bisa menahan keraguannya Bukan hanya dia, yang lain juga merasakan hal yang sama Mereka hanya bertemu Linlong secara kebetulan Dan hubungan mereka tidak cukup baik hingga mempertaruhkan nyawa demi Linlong Terlebih lagi, Linlong telah membunuh salah satu rakyat mereka Linlong tersenyum acuh tak acuh, lalu tiba-tiba berbalik dan lari Mengejar Melihat Linlong melarikan diri, Lubai dan yang lainnya buru-buru mengejar Namun, bagaimana mereka bisa mengejar Linlong? Dengan sangat cepat, Linlong menghilang tanpa jejak Bagaimanapun, Linlong telah melarikan diri terlebih dahulu Dan dia telah menguasai langkah-langkah bergaris besi Terlebih lagi, dia lebih mengenal medan di sini daripada Lubai dan yang lainnya Tak berdaya, Lubai dan yang lainnya hanya bisa berhenti Dan berjalan kembali ke Yandong dan yang lainnya Alasan mengapa mereka melakukan ini adalah secara alami Untuk memahami situasi di sini melalui Yandong dan yang lainnya Sehingga mereka dapat mengejar Linlong Melihat orang-orang di belakangnya tidak mengejarnya, Linlong pun berhenti Namun, situasi ini tidak membuatnya menghela nafas lega Karena medan di sini tidak besar, dan lebih mudah untuk dikelilingi Begitu pihak lain memahami medannya, dia akan mendapat masalah Pada periode waktu berikutnya, setelah memahami medan Yandong dan yang lainnya terus mengejar Linlong Namun, yang membuat mereka tertekan adalah dengan tangga bergaris besi Linlong tidak memberi mereka kesempatan untuk mengelilinginya Ada kalanya mereka hendak menjebak Linlong Namun pada akhirnya dia berhasil melarikan diri Setelah mereka berempat berkumpul, Lubai mengerutkan alisnya dan berkata Ini tidak akan berhasil Kita harus mencari cara Aku punya ide, tiba-tiba Wang Ran berkata Oh, ide apa yang kamu punya? Mendengar kata-katanya, tiga orang lainnya mengalihkan pandangan mereka padanya Kita bisa membunuh salah satu dari Yandong dan yang lainnya, kata Wang Ran Ide apa itu? Orang di sebelah kanan Lubai bingung Apakah kamu mencoba menjebak Linli? Lubai bertanya setelah mendapatkan kembali ketenangannya Itu benar, jebak Linli dan biarkan Yandong dan yang lainnya bergabung dengan kita untuk menghadapinya Ketika saatnya tiba, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki tiga kepala dan enam lengan Wang Ran mencibir Itu ide yang bagus Lubai mengangguk, lalu berkata Tetapi, bagaimana kita bisa membuat Yandong berpikir bahwa Linli membunuh mereka? Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Yandong dan yang lainnya Dan kematian mereka tidak berarti sama sekali baginya Oleh karena itu, dia tentu saja tidak keberatan dengan gagasan ini Serahkan padaku, aku memiliki hubungan yang baik dengan salah satu dari mereka Ketika saatnya tiba, aku akan menjanjikan kepadanya beberapa keuntungan Saat kita membunuh orang lain, dia akan menonjol dan bersikeras bahwa Linli lah yang membunuh mereka Yandong dan yang lainnya tentu saja akan mempercayainya Wang Ran tersenyum Baiklah, ayo kita lakukan seperti itu Lubai mengangguk, lalu mengingatkan Tapi, Wang Ran, apakah orang itu dapat diandalkan? Jika dia tidak dapat diandalkan, dan kebenaran terungkap Mereka akan mencari Wol dan pulang tanpa dicukur Faktanya, dia memiliki konflik dengan orang yang ingin saya bunuh Oleh karena itu, setelah saya memberikan saran ini Dia pasti akan melakukannya Wang Ran menepuk dadanya dan berkata Baiklah, kalau begitu aku serahkan padamu Lubai dan yang lainnya berkata Setelah itu, Wang Ran menemukan kesempatan untuk berinteraksi Dengan salah satu Yandong dan yang lainnya Orang ini bernama Su Xin Dan dia pernah berbicara dengan Linlong sebelumnya Wang Ran, ada apa? Su Xin sedikit bingung melihat Wang Ran ingin bertemu dengannya secara pribadi Su Xin, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sepotong kecil batu kristal mistik Wang Ran, beritahu aku apa itu? Su Xin tidak menerimanya, tapi berkata dengan hati-hati Dia tidak ingin kehilangan nyawanya karena batu kristal mistik ini Kamu pasti tidak akan menolak apa yang aku ingin kamu lakukan Wang Ran tersenyum Oh, ada apa? Saya ingin membunuh Lei Qiyu Kata Wang Ran Lei Qiyu adalah salah satu dari Yandong dan yang lainnya Seperti Su Xin, dia hanya berada di peringkat pedang perunggu Karena hal-hal tertentu, Su Xin dan Lei Qiyu mengalami konflik yang mendalam Meskipun keduanya telah berdamai dengan intervensi Yandong Su Xin masih menyimpan dendam Sebelumnya, dia telah mencari kesempatan untuk membunuh Lei Qiyu Tapi dia tidak memiliki keyakinan mutlak Selain itu, dia takut Yandong dan yang lainnya akan mencurigainya Jadi dia tidak mengambil tindakan Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Wang Ran Matanya langsung berbinar Dan dia segera berkata, baiklah kalau begitu Lalu, dia bertanya dengan ragu Mengapa kamu ingin membunuh Lei Qiyu? Sederhana sekali, saya ingin menjebak Lin Li, kata Wang Ran Oh, lalu apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu ingin aku membunuh Lei Qiyu sendiri? Su Xin bertanya Tidak perlu melakukan itu Yandong akan bisa mengetahuinya jika kamu bergerak Orang-orang kami akan melakukannya Setelah kami membunuh Lei Qiyu Kami akan menuduh Lin Li sebagai pelakunya Saat itu, bukan hanya saja kamu tidak akan dicurigai Kami juga dapat bergabung denganmu untuk menghadapi Lin Li Wang Ran tertawa Itu bagus Su Xin segera mengangguk Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk membunuh Lei Qiyu tanpa dicurigai Karena kebenciannya pada Lei Qiyu Dia bahkan mendorong kembali sepotong kecil batu kristal mistik milik Wang Ran Wang Ran, kamu membantuku dalam hal ini Jadi aku tidak bisa menerimanya Kata Su Xin Melihat Su Xin serius Wang Ran tentu saja tidak memaksa Dia mengambil kembali potongan kecil batu kristal mistik itu dan berkata Kalau begitu, sudah beres Mem, sudah beres Su Xin mengangguk Lalu bertanya Kapan kita melakukannya Saat Lei Qiyu pergi mencari jalan, kami akan melakukannya Lalu, ambillah kesempatan ini untuk mendekat Setelah kami membunuh Lei Qiyu, kami semua akan menjebak Lin Li Kata Wang Ran Baiklah, Su Xin tidak ragu-ragu 1913 Setelah melarikan diri agak jauh, Lin Long berhenti Dia memahami keputusan Yandong dan yang lainnya karena dia akan melakukan hal yang sama jika dia berada di posisi Yandong Lagipula, dia tidak memiliki hubungan mendalam dengan Yandong dan yang lainnya Mereka hanyalah orang asing yang bertemu secara kebetulan Dalam keadaan seperti itu, mereka secara alami akan menyinggung Wang Ran dan yang lainnya karena Lin Long Sepertinya dia hanya bisa bersembunyi dari Wang Ran dan yang lainnya sambil mencari jalan keluar dari susunan rahasia Lin Long berpikir dalam hati Segera, dia mulai mencari sekeliling dengan serius Dia tahu bahwa Wang Ran dan yang lainnya akan segera menanganinya Jadi dia harus memanfaatkan setiap waktu yang dia miliki Dia tentu saja tidak tahu bahwa Wang Ran dan yang lainnya sedang memikirkan cara agar Yandong dan yang lainnya menghadapinya Tanpa disadari, satu jam telah berlalu Setelah itu, Lin Long tiba-tiba merasakan fluktuasi spasial di depannya Ayo pergi dan lihat Dengan pemikiran itu, dia segera berjalan ke depan Dengan sangat cepat, dia sampai di depan fluktuasi spasial Namun yang membuat wajahnya menjadi jelek adalah tidak ada celah spasial dan fluktuasinya sangat lemah Dia tidak punya cara untuk pergi ke tempat lain dari sini Tak berdaya, dia hanya bisa berbalik dan pergi Setelah mengambil beberapa langkah, dia berhenti dan berbalik karena dia melihat seseorang berjalan dari belakang Setelah dilihat lebih dekat, ternyata orang itu adalah Xiao Bing yang telah menghilang sebelumnya Sepertinya Xiao Bing juga pergi ke tempat lain dan kembali ke tempat ini Lin Long menebak Pada saat ini, Lin Long menyadari bahwa Xiao Bing sebenarnya sedang berjalan menuju fluktuasi spasial Mungkinkah Xiao Bing tidak bisa menemukan jalan keluar dan ingin pergi dari sini? Lin Long berpikir dalam hati Tentu saja, Xiao Bing masih terlihat gila dan bahkan sesekali menggumamkan sesuatu Lin Long tentu saja tidak berpikir bahwa Xiao Bing bisa meninggalkan fluktuasi spasial Xiao Bing adalah kuncinya Jika dia menyeretnya ke tempat terpencil dan mengintrogasinya, dia mungkin bisa menemukan jalan keluar Melihat Xiao Bing, pemikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long Dengan itu, Lin Long berjalan menuju Xiao Bing Adapun Xiao Bing, dia sudah berada di depan fluktuasi spasial Win Arai Ah, akhirnya aku menemukanmu Pada saat ini, Xiao Bing tiba-tiba berkata Lin Long mau tidak mau berhenti Mungkinkah ini adalah pintu masuk ke semacam rangkaian angin Untuk sesaat, dia secara alami bingung Setelah mengatakan itu, suara Xiao Bing tiba-tiba merendah Dan dia dengan jelas mengucapkan beberapa istilah Rune Kedengarannya terputus-putus, dan sepertinya tidak lengkap sama sekali Lin Long tiba-tiba merasakan keakraban Dan dia segera teringat bahwa istilah Rune yang diucapkan Xiao Bing ketika badai Rune terjadi juga agak mirip dengan apa yang dia ucapkan sekarang Saat Lin Long memikirkan hal ini, jelas spasial tiba-tiba muncul di depan mata Xiao Bing Ah, win arai terbuka, Xiao Bing berteriak kegirangan saat dia berjalan menuju celah spasial Dia harus bergegas Pikiran seperti itu segera terlintas di benak Lin Long Sambil berpikir, dia juga mengaktifkan langkah bergaris besi dan bergegas menuju Xiao Bing Meskipun Lin Long tidak tahu kemana arah keretakan spasial ini, dia merasa itu bukanlah tempat yang berbahaya Baginya, lebih baik tinggalkan tempat berbahaya ini dulu Dengan sangat cepat, dia sampai di depan celah spasial Saat ini, Xiao Bing telah menghilang ke dalam celah spasial Namun, saat Lin Long hendak bergegas masuk, sesuatu yang tidak terduga terjadi Retakan spasial di depannya tiba-tiba menjadi sangat tidak stabil Melihat situasi ini, Lin Long mengerutkan alisnya dan segera berhenti Meskipun Lin Long memiliki teknik tubuh, dia tidak berani terburu-buru dalam keadaan seperti itu Jika dia ceroboh, dia mungkin akan tercabik-cabik oleh celah spasial Mungkin, retakan spasial akan stabil dalam beberapa saat Lin Long menghibur dirinya sendiri Namun, seiring berjalannya waktu, alis Lin Long berkerut lebih dalam Dia menemukan bahwa setelah setengah cangkir teh, celah spasial di depannya benar-benar menghilang tanpa jejak Bahkan fluktuasi spasial dari sebelumnya sudah tidak ada lagi Lin Long secara alami tidak mau menyerah, jadi dia terus tinggal di sana Namun, setelah dua jam berikutnya, tempat ini masih sepi, dan tidak ada fluktuasi spasial sama sekali Tak berdaya, Lin Long hanya bisa meninggalkan tempat ini dan melanjutkan pencariannya Setelah setengah jam, dia menemukan tempat lain dengan fluktuasi spasial Namun, setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa tempat ini sebenarnya berada di sekitar tempat dia keluar Ia menemukan bahwa fluktuasi spasial masih belum kuat Sama seperti tempat sebelumnya, sepertinya tidak ada kemungkinan munculnya retakan spasial sama sekali Namun, setelah menyaksikan apa yang terjadi pada Xiao Bing dengan matanya sendiri, dia merasa celah spasial juga bisa muncul di sini Setelah memikirkannya, dia langsung menepukkan telapak tangannya ke arah fluktuasi spasial Namun, setelah serangan telapak tangan ini, rasanya seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak mampu menimbulkan gelombang sama sekali Lin Long mengerutkan alisnya dan mengeluarkan pedang besi rahasianya Kemudian, dia menebas beberapa kali pada fluktuasi spasial Namun, setelah tebasan tersebut, masih belum ada perubahan fluktuasi spasial Selanjutnya, Lin Long mencoba metode lain, tetapi masih tidak ada perubahan pada fluktuasi spasial Haruskah saya melafalkan terminologi rahasia Xiao Bing dalam hati untuk melihat apakah akan ada perubahan pada fluktuasi spasial? Setelah beberapa saat, pemikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long Dia tidak bisa memahami arti terminologi rahasia Xiao Bing, jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini Meskipun terminologi rahasia Xiao Bing terdengar terputus-putus, kehendak ilahi Lin Long yang kuat masih mampu mengingatnya dengan kuat di benaknya Oleh karena itu, dia masih bisa dengan mudah melafalkannya dalam hati Setelah melafalkannya dalam hati, Lin Long menyadari bahwa masih belum ada perubahan pada fluktuasi spasial di depannya Mengapa saya tidak mencoba bagian yang dibacakan Xiao Bing saat badai rahasia terjadi? Lin Long berpikir lagi Bagian yang dibacakan Xiao Bing sebelumnya sedikit berbeda dari bagian berikutnya Segera, dia diam-diam melafalkan bagian yang dibacakan Xiao Bing sebelumnya Segera, terminologi rahasia yang terputus-putus itu dibacakan dalam hati olehnya Namun, yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah masih belum ada perubahan fluktuasi spasial di depannya Mungkinkah Xiao Bing beruntung sebelumnya dan celah spasial terbentuk begitu saja, memungkinkan dia masuk ke dalamnya? Lin Long berpikir tanpa daya Setelah mencoba metode ini dan memastikan bahwa tidak ada cara untuk mengubah fluktuasi spasial, Lin Long hanya bisa pergi Dia terus mencari kemungkinan fluktuasi spasial lainnya Pada saat ini, Yan Dong dan yang lainnya berkumpul untuk beristirahat Tiba-tiba, mereka mendengar suara binatang buas tidak jauh dari kanan mereka Lei Qiyu, pergilah ke sana dan lihat binatang buas apa yang ada di sana Yan Dong segera berkata pada Lei Qiyu Lei Qiyu, Su Xin, dan orang lain bertugas mengawasi lingkungan sekitar saat mereka beristirahat Kali ini giliran Lei Qiyu, jadi Yan Dong secara alami memintanya untuk pergi ke sana dan melihatnya Ya, Lei Qiyu menganggupkan kepalanya sebelum dengan hati-hati menuju ke arah suara itu Wang Ran dan orang lain yang berada di sekitar mereka segera menangkap informasi ini Selama periode waktu ini, mereka bersembunyi di sekitar Yan Dong dan yang lainnya Menunggu Lei Qiyu bertindak sendiri Lei Qiyu keluar, Si E Wen, ayo kita pergi bersama Lubai segera berkata kepada orang di sampingnya Oke, Si E Wen segera menganggup Keduanya berjalan ke arah Lei Qiyu berada Sedangkan di sisi lain, Su Xin berpura-pura keluar untuk berjalan-jalan Segera, Su Xin melihat dua binatang buas di depannya Saat dia hendak kembali dan melaporkan informasi tersebut kepada Yan Dong dan yang lainnya Dua orang muncul di sebelah kanannya Itu adalah Si E Wen dan Lubai Kakak senior Lu, kakak senior Si E, Lei Qiyu segera menyapa dengan hormat Keduanya lebih kuat dari dia, jadi dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat Saudara muda Lei, kamu bertanggung jawab atas kepanduan, kan? Lubai tersenyum Ya, kakak senior Lu Lei Qiyu menganggup, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu Kakak senior Lu, mengapa kalian ada di sini? Kami sedang mencari Lin Li dan kebetulan datang ke sini Kami juga pertama kali menemukan dua binatang buas itu Tetapi secara tidak sengaja menemukanmu Jadi kami datang untuk melihat Apakah Yan Dong dan yang lainnya ada di dekat sini? Lubai bertanya Ya, kakak senior Yan Dong dan yang lainnya ada di belakangku Lei Qiyu berbalik dan menunjuk ke sebuah batu besar di belakangnya Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan Aku baru saja akan kembali dan melaporkan situasi kedua binatang buas itu Kepada kakak senior Yan Dong dan yang lainnya ketika kalian datang Saudara muda Lei, tidak perlu kembali dan memberitahu Yan Dong dan yang lainnya Biarkan kita berdua menangani dua binatang buas ini Lubai tersenyum Saudara muda Lei, biarkan kami berdua yang menanganinya Kamu bisa menontonnya dari samping saja Xie Wen juga tersenyum Kalau begitu aku harus merepotkan kalian berdua Lei Qiyu berkata dengan penuh terima kasih Saat mereka berbicara, Lubai dan Xie Wen sudah mendekati Lei Qiyu Pada saat inilah Lubai, yang berada di depan Lei Qiyu Tiba-tiba mengeluarkan pedang besi rahasia di tangannya Namun, dia tidak mengarahkannya pada dua binatang buas itu Tapi pada Lei Qiyu Kakak senior Lu, apa yang kamu lakukan? Lei Qiyu terkejut, dan buru-buru mundur beberapa langkah Pada saat yang sama, tangan kanannya tanpa sadar menekan gagang pedang perunggu rahasia miliknya Saudara muda Lei, jangan khawatir Hanya saja aku sudah lama tidak mengaktifkan pedang rahasiaku Jadi aku hanya berolah raga Lubai masih memiliki senyuman tidak berbahaya di wajahnya Apakah begitu? Lei Qiyu tidak bisa menahan nafas lega Pada saat inilah tatapannya tiba-tiba membeku Dia menyadari bahwa pedang besi rahasia di tangan Lubai sedang menyerangnya Apa yang Lubai coba lakukan? Lei Qiyu terkejut Dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa berbalik dan melarikan diri Karena itu, dia hanya bisa gigit jari dan menghadapi serangan itu secara langsung Bang! Setelah suara teredam, pedang perunggu rahasia di tangannya terlempar Kemudian, pedang besi rahasia pihak lain diarahkan langsung ke tenggorokannya Kaka senior Lu, kenapa kamu melakukan ini? Lei Qiyu bertanya dengan tidak percaya Mengapa? Tentu saja itu karena kamu telah menyinggung perasaanku Saat ini, sebuah suara datang dari belakang Lei Qiyu Tanpa berbalik, Lei Qiyu tahu bahwa itu adalah Susin Dia sudah lama bersama Susin, bagaimana mungkin dia tidak mengenali suaranya Namun, dia tidak bisa mengerti bagaimana Susin bisa membuat ahli pangkat pedang besi menghadapinya sedemikian rupa Susin, apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa jika kakak senior Yandong mengetahuinya, dia tidak akan pernah memaafkanmu Lei Qiyu mau tidak mau berkata Sayang sekali anda tidak memiliki kesempatan seperti itu Susin berkata dengan bangga Apa? Jangan bilang kamu ingin membunuhku Ekspresi Lei Qiyu berubah drastis Dia awalnya mengira Susin hanya ingin memberinya pelajaran Siapa yang mengira dia berencana membunuhnya? Susin, kamu tidak mungkin ingin membunuhku karena konflik kecil sebelumnya, kan? Lei Qiyu buru-buru bertanya He he, Lei Qiyu, apakah itu hanya konflik kecil dari sebelumnya? Susin mencibir Susin, aku tidak menyangka kamu begitu kejam Meskipun kita pernah mengalami konflik sebelumnya, kita masih berada di tim yang sama Ekspresi Lei Qiyu jelek Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Susin ingin membunuhnya karena konflik itu Sejujurnya, meskipun dia selalu mengingat konflik mereka, dia tidak pernah berpikir untuk membunuh Susin Kejam, Lei Qiyu, aku tidak percaya kamu tidak ingin membunuhku Susin mencibir lagi Kalau begitu aku, Lei Qiyu, mengaku kalah hari ini Aku sudah jatuh di tanganmu Lei Qiyu mencibir, lalu menatap Lubai dan berkata, Susin punya alasan untuk berurusan denganku Bagaimana denganmu? Alasan apa yang kamu punya? Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Lubai mau membantu Susin menghadapinya Sederhana sekali, karena membunuhmu itu berguna Lubai tersenyum tipis Apa gunanya? Yah, aku tidak akan memberitahumu sekarang Seseorang secara alami akan memberitahumu setelah kamu mati Lubai tersenyum lagi Saat dia berbicara, pedang besi rahasia di tangannya juga bergerak Langsung menebas tenggorokan Lubai Ah! Jeritan Lubai yang membekukan darah terdengar Semuanya akan berjalan sesuai rencana awal Lubai segera melihat ke arah Susin dan berkata Ya, kakak senior Lubai Susin segera mengangguk Jeritan Lubai yang mengental secara alami menarik perhatian Yandong dan yang lainnya Dan mereka dengan cepat bergegas mendekat Ketika mereka tiba, mereka melihat Lei Kiyu tergeletak di tanah Adapun Susin, dia menangis di samping Lei Kiyu Lei Kiyu, mengapa kamu mati begitu saja? Meskipun kita memiliki konflik, aku selalu memperlakukanmu sebagai saudara laki-laki Mengapa kamu mati begitu saja? Adapun Lubai dan Siewen, mereka berdiri di samping Menggelengkan kepala dan mendesah Situasi ini secara alami membuat ekspresi Yandong dan yang lainnya menjadi jelek Mereka buru-buru bergegas ke sisi Lei Kiyu dan memastikan satu hal Lei Kiyu telah terbunuh Susin, apa yang terjadi? Siapa yang membunuh Lei Kiyu? Yandong berkata dengan suara rendah Itu Lin Li Lin Li membunuh Lei Kiyu Pada saat ini, Susin mengangkat kepalanya dan berkata kepada Yandong dengan air mata mengalir di wajahnya Akting Susin ini bahkan lebih bagus dariku Melihat Susin, pemikiran seperti itu terlintas di benak Lubai Dia ingin tertawa di dalam hatinya, tetapi tetap mempertahankan ekspresi penyesalan dan tak berdaya di wajahnya Saat berikutnya, dia berkata Itu benar, Lin Li membunuh Lei Kiyu Pada saat itu, Siewen dan aku berada terlalu jauh untuk menyelamatkannya 1914 Dari jauh, kami melihat Lin Li menghalangi jalan Lei Kiyu karena suatu alasan Dia mengarahkan pedang besi rahasianya ke Lei Kiyu Dan Lei Kiyu mungkin tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Li, jadi dia mencoba melarikan diri Namun, Lin Li tidak memberinya kesempatan sama sekali Dan Lei Kiyu hanya bisa bertarung sampai mati dengan Lin Li Namun, setelah satu serangan, pedang perunggu rahasianya terlempar oleh Lin Li Dan kemudian Lin Li langsung menggorok lehernya, kata Siewen Ketika saya mendengar teriakan itu, saya segera bergegas Ketika saya tiba, saya melihat Lei Kiyu terbaring di tanah Sementara Lin Li berdiri di samping Lei Kiyu dengan pedang besi rahasia di tangannya Ketika dia melihatku, dia bahkan ingin melakukannya Serang aku Untungnya, kakak laki-laki Lu dan kakak laki-laki Siew tiba tepat waktu Lin Li tahu bahwa meskipun dia membunuhku, dia akan dikelilingi oleh mereka berdua Jadi dia memilih untuk melarikan diri Jika bukan karena kakak senior Lu dan senior saudara Siew, aku khawatir aku akan mengikuti jejak Lei Kiyu Kata Sushin sambil menyeka air mata di wajahnya Mereka bertiga mengatakan bahwa Lin Long membunuh Lei Kiyu Jadi Yandong dan yang lainnya tentu saja mengira Lin Long adalah pelakunya Meskipun mereka tahu bahwa Sushin dan Lei Kiyu sedang berkonflik Menurut mereka konflik seperti itu tidak cukup bagi Sushin untuk menyerang Lei Kiyu Bahkan jika Sushin menyerang, Lubai dan Siewen tidak akan bisa membelas Sushin Oleh karena itu, mereka semua berasumsi bahwa Lin Long telah membunuh Lei Kiyu Namun, mereka tidak mengerti mengapa Lin Long membunuh Lei Kiyu Bagaimanapun, Lin Long tidak memiliki konflik dengan Lei Kiyu Oleh karena itu, Ah Seng mau tidak mau bertanya Mengapa saudara muda Lin Li membunuh Lei Kiyu Sepertinya dia tidak punya alasan untuk membunuh Lei Kiyu Menurutku itu juga aneh, orang lain menimpali Tidak ada yang sulit untuk dipahami Itu karena Lin Li membenci kita karena tidak membantunya menangani kakak senior Lubai dan yang lainnya Itu sebabnya dia menoleh ke arah kita dalam sekejap mata Ketika dia melihat Lei Kiyu sendirian, dia segera serang Lei Kiyu Kata Sushin dengan wajah penuh kebencian Sushin, apa yang kamu katakan masuk akal Ah Seng hanya bisa menganggup ketika mendengar itu Orang lain juga menganggup Yandong awalnya memiliki kecurigaan yang sama Tetapi setelah mendengar kata-kata Sushin, dia tidak lagi ragu Untuk sesaat, semua orang mengira Lin Long adalah binatang yang membunuh Lei Kiyu Paling tidak, kita pernah bertarung bersama Lin Li sebelumnya Aku tidak mengira dia adalah orang yang berpikiran sempit Ah Seng berkata dengan marah Orang lain berkata, saudara senior Yan, kita harus membunuh Lin Li dan membalaskan dendam Lei Kiyu Benar, kita harus membunuh Lin Li dan membalaskan dendam Lei Kiyu Sushin berteriak dengan tergesa-gesa Mendengar kata-kata mereka, Yandong langsung mengangguk Baiklah, kami akan membunuh Lin Li dan membalas dendam pada Lei Kiyu Saya tidak menyangka Lin Li menjadi orang seperti itu Saya benar-benar merasa kasihan pada saudara Lei Kiyu Kata Lubai dengan nada pura-pura Karena musuh bersama kita adalah Lin Li, kenapa kita tidak bergabung Dengan jumlah dan kekuatan kita saat ini Lin Li tidak akan bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap Kata Siewen Baiklah, kita akan bekerja sama dengan Lubai dan Siewen Yan Dong mengangguk Begitu saja, karena rencana Wang Ran, orang-orang ini bergabung Kemudian, Lubai memanggil Wang Ran dan orang lainnya Saudara senior, meskipun sulit untuk meninggalkan tempat ini sekarang Masih ada banyak peluang untuk pergi Jika kita memberi Lin Li kesempatan Akan sulit bagi kita untuk menangkapnya Jadi, kita harus mulai mencarinya dengan sekuat tenaga Kekuatan kita Wang Ran menyarankan segera setelah dia datang Benar, tidak baik membiarkan anak itu menyelinap keluar Kita harus menangkapnya secepat mungkin Gemah yang lain Segera, mereka mulai mencari Lin Long di tempat ini Untuk sesaat, mereka seperti pemburu yang menebarkan jaringnya Memburu Lin Long di ruang kecil ini Lin Long tidak mengetahui hal ini Dia masih berpikir bahwa hanya Wang Ran dan tiga orang lainnya yang berurusan dengannya Tanpa disadari, lebih dari dua jam telah berlalu Pada saat ini, Lin Long menemukan fluktuasi spasial di depannya Dia segera menuju ke arah itu Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar langkah kaki dan suara di depannya Lin Long segera mengetahui bahwa itu adalah Ah Seng dan dua orang lainnya Mengetahui bahwa itu adalah Ah Seng dan dua lainnya Lin Long tentu saja tidak takut Dia terus berjalan menuju fluktuasi spasial Sebelum dia mencapai fluktuasi spasial Dia melihat Ah Seng dan dua orang lainnya di depannya Ah Seng dan dua orang lainnya sedang menghadapnya Jadi mereka tidak langsung menyadarinya Ah Seng, kenapa kamu ada di sini? Lin Long menyapa mereka Lin Li Mendengar suara Lin Long, Ah Seng dan dua lainnya segera menoleh dan melihat Lin Long berdiri tidak jauh di depan mereka Segera, mereka bertiga bergegas menuju Lin Long Sebelum dia sempat bereaksi, mereka sudah mengelilinginya Setelah sampai di tempat ini, mereka malah mengeluarkan peringatan Lin Long secara alami menyadari ada sesuatu yang tidak beres Dia mengerutkan kening dan berkata Ah Seng, apa maksudnya ini? Lin Li, apakah kamu tidak malu untuk mengatakan apa maksudnya ini? Su Xin mencibir Kami ingin membunuhmu untuk membalaskan dendam Lei Qiu Kata orang lain dengan dingin Meskipun Ah Seng tidak mengatakan sepatah kata pun Matanya menatap Lin Long dengan marah Menurutmu, Lei Qiu sudah mati Tapi kamu mencurigaiku Lin Long berkata sambil mengerutkan kening Lin Li, menurutmu kami bodoh Aku melihatmu membunuh Lei Qiu dengan mataku sendiri Apakah anda masih ingin menyangkalnya? Su Xin menunjuk ke arah Lin Long dan berteriak dengan marah Dari kelihatannya, masalahnya ada pada dirimu Kata Lin Long sambil melirik ke arah Su Xin Masalah apa yang ada padaku? Lin Li, jangan coba-coba mengacaukan kebenarannya Kata Su Xin Lin Li, kami akan membunuhmu hari ini untuk membalaskan dendam Lei Qiu Ah Seng, yang selama ini diam, berteriak dengan marah He he Sambil mencibir, Lin Long mengeluarkan pedang rahasia di tubuhnya Dia tahu bahwa jika dia tidak mengambil tindakan Tidak akan ada kemungkinan dia melarikan diri jika orang lain mengepungnya Oleh karena itu, saat dia mengeluarkan pedang rahasia itu Dia segera menyerang Su Xin, yang paling lemah Su Xin terkejut saat dia buru-buru menghindar ke samping Karena itu, Lin Long langsung membuka celah Namun, dia tidak bisa menghindari serangan Ah Seng dari belakang Punggungnya dipukul oleh pedang Ah Seng Dan seketika, darah muncrat Lin Long hampir pingsan Karena kesakitan, tetapi dia tahu jika dia berhenti, akan sulit baginya untuk melarikan diri Oleh karena itu, dia mengertakkan gigi dan bertahan Kemudian, dia menggunakan iron striped steps dan melaju ke depan Ah Seng tentu saja terkejut melihat Lin Long bisa melarikan diri setelah terkena pedangnya Mengejar Setelah beberapa saat terkejut, dia buru-buru berteriak dan mengejarnya Pada saat yang sama, Su Xin dan dua lainnya mengikuti di belakangnya Bukan hanya mereka bertiga Ketika yang lain mendengar keributan itu, mereka mengepung mereka dari segala arah Karena langkah bergaris besi, Lin Long masih meninggalkan Ah Seng dan teman-temannya meski terluka Memanfaatkan celah ini, dia buru-buru meminum pil penyembuhan tingkat tertinggi Namun saat ini, ekspresinya berubah karena dia menyadari ada seseorang yang bergegas ke arahnya dari depan Jika dia terus tinggal di sini, dia pasti akan ketahuan Setelah berpikir sejenak, Lin Long berlari ke kanannya Yang mengejutkannya, setelah berlari beberapa saat, dua orang mengelilinginya dari arah ini Lin Long tidak punya pilihan selain berhenti Ekspresinya sangat jelek, dengan musuh di kedua sisi dan terluka, sangat mungkin dia ditangkap oleh orang-orang ini Dari kelihatannya, dia hanya bisa mencoba peruntungannya pada fluktuasi spasial di depan Dengan pemikiran ini, dia segera berlari ke kanannya, menuju celah di antara dua orang itu Arah itu berada di dekat tempat dia keluar dari ruang itu Meskipun dia bergegas melewati tengah-tengah kedua pria itu, kedua pria itu jelas telah menemukannya Mereka tidak hanya langsung mengejarnya, tapi mereka juga mengeluarkan suara peringatan, menandakan yang lain untuk mengejar ke arah mereka Setelah pengejaran, Lin Long akhirnya sampai di lokasi fluktuasi spasial Namun, yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah fluktuasi spasial di sini masih sangat lemah Sepertinya tidak ada kemungkinan munculnya keretakan spasial Namun, dia tidak mungkin berpindah lokasi karena orang-orang di kedua sisi sudah mengelilinginya Salah satunya adalah Lubai, dan yang lainnya adalah Si Ewen Melihat Lin Long dikelilingi oleh mereka, mereka menghela nafas lega Mereka tidak terburu-buru menyerang, malah menunggu yang lain mengepungnya Lin Li, mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang, kata Lubai dingin sambil menatap Lin Long Lin Li, dengan patut terimalah kematianmu Si Ewen juga berkata Lin Long tidak mengatakan sepatah katapun Dia hanya menggenggam pedang besi rahasia di tangannya dengan erat Meskipun dia tahu bahwa bergegas menghadapi satu orang adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri Dia tidak melakukannya Ini karena dia tahu bahwa mustahil baginya untuk menghadapi mereka berdua Akan baik-baik saja jika dia tidak terluka Tapi karena dia terluka, dia tidak bisa melakukannya Saat mereka bertiga berhadapan, seseorang dengan cepat bergegas mendekat Orang ini adalah Yandong Mata Yandong juga dipenuhi amarah saat dia melihat ke arah Lin Long Lei Qiyu telah mengikutinya begitu lama, tapi dia mati di tangan Lin Long Terlebih lagi, Lin Long telah berhubungan baik dengan mereka sebelumnya Bagaimana mungkin dia tidak marah? Namun, dia masih menahan amarah di hatinya dan berkata dengan dingin Lin Li, Lei Qiyu tidak punya permusuhan denganmu Mengapa kamu membunuhnya? Apakah karena kami tidak membantumu menangani Lubai dan yang lainnya? Kamu salah, aku tidak membunuh Lei Qiyu Lin Long berkata langsung Jika bukan kamu, siapa lagi? Yandong berkata dengan marah Tentu saja dua orang di sekitar kita Oh, dan itu Susin Lin Long tersenyum Meskipun Lin Long tidak tahu apa yang terjadi Dia bisa dengan mudah menebak apa yang terjadi Wang Ran dan yang lainnya pasti berencana membunuh Lei Qiyu Agar Yandong dan yang lainnya mengeroyoknya Wang Ran dan yang lainnya pasti berencana membunuh Lei Qiyu dan menyalahkannya Kamu memfitnah kami Bagaimana kami bisa membunuh Lei Qiyu? Lubai segera menunjuk ke arah Lin Long dan berteriak dengan marah Lin Li, kamulah yang membunuh Lei Qiyu Namun kamu ingin menjebak kami Kamu benar-benar kejam Si Ewen juga berkata Mereka tentu saja tidak bisa tinggal diam saat ini Kalau tidak, akan buruk jika Yandong dan yang lainnya menjadi curiga Jangan membuatnya terdengar begitu bermartabat Tidak bisakah kamu mengetahui siapa yang diuntungkan dari kematian Lei Qiyu? Lin Long tidak bisa menahan tawa Kemudian, dia berkata tanpa tergesa-gesa Jadi, kalian membunuh Lei Qiyu dan kemudian menyalahkan saya Sehingga Yandong dan yang lainnya akan bergabung dengan anda untuk menangani saya Nak, kamu benar-benar memfitnah kami Aku akan memotong lidahmu Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menjebak kami Wajah Lubai menjadi gelap Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Yandong Saudara Yan, jangan percaya omong kosongnya Dia ingin kita bertarung satu sama lain agar dia bisa melarikan diri Ayo kita kalahkan dia dulu Setelah sedikit ragu, Yandong mengangguk Baiklah Meskipun dia ragu-ragu, dia tetap merasa Lubai dan yang lainnya tidak akan melakukan hal seperti itu Selain itu, Su Xin secara pribadi melihat Lin Long membunuh Lei Qiyu Melihat Yandong menyetujuinya, Lubai tentu saja sangat gembira Ayo kita lakukan sekarang Setelah mengatakan itu, dia sudah menyerang Lin Long dengan pedangnya Pada saat yang sama, Si Ewen juga menyerang dari sisi lain Adapun Yandong, dia hanya sedikit lebih lambat Sama seperti itu, mereka bertiga menyerbu dan mengepung Lin Long Melihat ketiganya menyerbu, mata Lin Long menyipit dan dia mulai diam-diam melantunkan istilah Rune Dia secara alami melantunkan istilah Rune yang diucapkan Xiao Bing sebelumnya Saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain bertaruh Apa yang membuatnya sangat gembira adalah sebelum dia selesai mengucapkan istilah Rune, celah spasial tiba-tiba muncul di ruang di depannya Retakan spasial ini tidak terlihat seperti yang dipicu oleh Xiao Bing sebelumnya Keadaannya sangat tidak stabil Namun, Lin Long tidak terlalu peduli karena jika dia tidak bergegas, dia hanya akan ditangkap oleh mereka bertiga Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia mengertakan gigi dan menyerang celah spasial di depannya Meskipun celah spasial di depannya sangat tidak stabil, bagaimana mungkin Lubai rela membiarkan Lin Long bergegas ke dalamnya Oleh karena itu, bahkan sebelum dia tiba, dia sudah menebas Lin Long dengan pedangnya Dalam sekejap, aura pedang menyerang Lin Long Namun, dia masih terlambat satu langkah Pada saat aura pedangnya mencapai tempat Lin Long awalnya berdiri, sosok Lin Long sudah menghilang Adapun Lubai, dia tidak memilih untuk terburu-buru masuk karena celah spasial di depannya terlalu berbahaya Kecuali dia berada dalam situasi yang sama dengan Lin Long, dia tidak akan terburu-buru sama sekali Dia tahu bahwa jika dia melakukannya, dia mungkin akan tercabik-cabik sebelum dia bisa keluar dari celah spasial Dengan sangat cepat, Xie Wen He dan Yan Dong juga bergegas ke sisinya Namun, mereka juga menghentikan langkahnya Mengapa celah spasial seperti itu muncul di sini? Xie Wen bertanya dengan heran Aku tidak tahu, Yan Dong mengerutkan kening Lin Long baru saja melafalkan istilah Rune, tapi suaranya sangat lembut Bagaimana mereka bertiga bisa mendengarnya? Ruang ini sangat tidak stabil Bahkan jika anak itu bergegas, dia mungkin sudah mati, kata Lubai Itu benar, Yan Dong mengangguk Menurutnya, tidak ada kemungkinan Lin Long selamat Saya tidak tahu apakah retakan spasial ini akan stabil nanti Jika ya, kita mungkin bisa meninggalkan tempat ini saat kita melewatinya, kata Xie Wen Mem, Yan Dong dan Lubai mengangguk setuju Tak lama kemudian, yang lainnya juga datang Setelah menanyakan apa yang terjadi, mereka semua melihat celah spasial di depan mereka dan menunggu Jika celah spasial di depan mereka stabil, mereka tentu akan pergi untuk melihatnya Sekalipun tidak stabil, mereka tidak akan menderita kerugian karena Lin Long pasti akan mati Itulah yang mereka semua pikirkan, karena celah spasial di depan mereka terlalu tidak stabil 1915 Begitu dia memasuki celah spasial, energi spasial yang tidak stabil di celah spasial segera mengalir ke arahnya Dalam sekejap, Lin Long merasa seolah ada pisau yang dipelintir di tubuhnya Kemudian, dia pingsan karena kesakitan Pada saat ini, ekspresi Lubai, Yan Dong, dan yang lainnya yang sedang menunggu di depan celah spasial berubah menjadi jelek Ini karena celah spasial di depan mereka tiba-tiba menghilang setelah beberapa kali kilatan Tidak memberi mereka kesempatan untuk memeriksanya sama sekali Xie Wen tersenyum Semuanya, jangan khawatir Lubai benar, retakan spasial ini sangat tidak stabil Bahkan jika Lin Li bisa melewatinya, dia pasti akan terbunuh Itu benar, sisanya mengangguk setuju Kami akhirnya membalaskan dendam Lei Qiyu, kata Ah Seng Kami telah memenuhi salah satu keinginan kami Sayang sekali Lei Qiyu meninggal begitu saja Yan Dong juga menghela nafas Karena Lin Li sudah mati, kita harus memikirkan cara untuk meninggalkan susunan rahasia ini, kata Lubai Itu benar Saat mereka berbicara, semua orang meninggalkan tempat ini dan mulai mencari di sekitar Di sisi lain, Lin Long terbaring di tanah dalam keadaan berdarah-darah Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba bergerak dan membuka matanya Aku belum mati, Lin Long, yang yakin bahwa dia masih hidup, tentu saja sangat gembira Meskipun dia masih hidup, dia bisa merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya Dia tahu bahwa ini adalah hasil dari melewati celah spasial secara paksa Namun, karena dia masih hidup dan sepertinya tidak ada bahaya di sekitarnya, cedera seperti ini tidak berarti apa-apa baginya Setelah meminum pil penyembuhan kelas atas dengan susah payah, Lin Long menjadi rileks dan berbaring di tanah Saat ini, dia bahkan tidak bisa berdiri Dia hanya bisa mengedarkan teknik kultifasinya untuk menyembuhkan luka-lukanya Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya bisa duduk Dengan cara ini, kecepatan penyembuhannya secara alami lebih cepat Setelah melihat sekeliling dengan hati-hati, dia menyadari bahwa dia berada di dalam lubang Retakan spasial yang dia alami sebelumnya telah hilang Itu pasti karena celah spasialnya menghilang Kalau tidak, orang-orang itu pasti akan datang dan dia mungkin tidak akan bertahan sampai sekarang Lin Long berpikir dalam hati Saat ini, dia hanya bisa melihat ini, tapi dia tidak tahu di ruang mana dia berada Dia hanya bisa melihat sekeliling setelah menyembuhkan lukanya Setengah hari kemudian, setelah luka Lin Long sedikit sembuh, dia berdiri dan mengamati sekelilingnya Setelah beberapa pengamatan, ekspresi terkejut muncul di wajahnya Ini karena dia telah memasuki ruang kecil tempat dia bertemu Wang Ran dan yang lainnya Untungnya, dia ada di ruang ini Kalau tidak, jika dia jatuh ke ruang lain bersama binatang buas Dia akan jatuh di bawah cakar binatang buas itu Setelah memastikan bahwa dia ada di ruang ini dan Wang Ran, Lubai, dan yang lainnya tidak akan bisa masuk dan membunuhnya Lin Long mulai menyembuhkan lukanya dengan pikiran tenang Kali ini, dia membutuhkan waktu lebih dari dua hari untuk pulih dari luka-lukanya Begitu pulih, dia mulai mencari fluktuasi spasial di ruang ini Tidak lama kemudian, dia menemukan tempat dengan fluktuasi spasial Lin Long bertanya-tanya apakah terminologi rahasia yang dia gunakan sebelumnya akan berhasil Dengan pemikiran ini, Lin Long mencobanya Tapi yang membuatnya tertekan adalah kali ini Setelah melafalkan dua istilah rune, tidak ada celah spasial yang muncul Kedua istilah rune ini tentu saja merupakan dua paragraf yang telah dibaca Xiao Bing sebelumnya Jelas sekali bahwa kedua istilah rahasia ini tidak berguna melawan fluktuasi spasial Setelah memastikan hal ini, Lin Long tidak melanjutkan dan langsung pergi Setelah beberapa saat, dia menemukan fluktuasi spasial lainnya Setelah sampai di sini, dia bergantian melafalkan dua istilah rune Yang membuatnya bahagia adalah ketika ia melafalkan paragraf kedua Tiba-tiba celah spasial muncul di hadapannya Selain itu, kondisinya tidak stabil seperti sebelumnya Meski masih sedikit tidak stabil, dengan teknik tubuh Lin Long, seharusnya tidak ada masalah Paling-paling, dia hanya akan menderita beberapa luka ringan Tanpa ragu-ragu, Lin Long langsung melewati celah spasial Memang benar, seperti yang dia duga, keretakan spasial hanya menyebabkan dia mengalami beberapa luka ringan Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di sekitarnya Lin Long berganti pakaian bersih dan mulai menjelajahi sekelilingnya dengan hati-hati Dia segera memastikan bahwa dia telah kembali ke ruang yang lebih besar tempat dia bertarung dengan Yandong, Lubai, dan yang lainnya Sejak dia kembali ke ruang ini, konflik dengan Yandong, Lubai, dan yang lainnya secara alami tidak dapat dihindari Lin Long segera kembali ke celah spasial tempat dia keluar Yang membuatnya senang adalah keretakan spasial ini tidak serta merta hilang seperti keretakan spasial sebelumnya Faktanya, itu bahkan lebih stabil dibandingkan saat dia pertama kali muncul Lin Long senang karena keretakan spasial ini adalah kunci untuk menghadapi Lubai, Wang Ran, dan yang lainnya Dengan ini, dia tidak akan takut dikepung Sekarang, terserah padanya untuk menghadapinya Melihat keretakan spasial di hadapannya, wajah Lin Long menunjukkan sedikit rasa dingin Dia hampir kehilangan nyawanya karena mereka sebelumnya Tentu saja, dia akan membalas dendam Tentu saja, dia tidak akan membunuh mereka secara langsung Sebaliknya, dia akan memikirkan cara untuk menghadapi mereka yang sendirian Menurutnya, pihak lain pasti mengira dia sudah mati Ini juga merupakan kesempatan baginya untuk secara diam-diam menjatuhkan orang-orang itu Tiba-tiba, Lin Long mengerutkan kening Dia menyadari bahwa dua binatang di sebelah kanannya tiba-tiba datang mengejarnya Bagaimana kedua binatang ini menemukannya? Lin Long sedikit terkejut Namun, ini bukan waktunya untuk terkejut Dia harus menghadapi kedua binatang ini terlebih dahulu Meskipun kedua binatang ini memiliki peringkat pedang besi Lin Long tidak khawatir dia tidak bisa menghadapinya Ini karena teknik pergerakan mereka sangat lemah Lin Long bisa menggunakan Iron Striped Steps untuk membunuh mereka Saat dia sedang berpikir, kedua binatang itu telah mengelilinginya Lin Long segera mengeluarkan runi Iron Sword dan menggunakan Iron Striped Steps Untuk menghadapi kedua binatang ini Namun, saat dia hendak membunuh binatang kedua setelah membunuh satu Dia menyadari bahwa seseorang sebenarnya sedang bergegas ke arahnya Setelah memastikan bahwa hanya ada satu orang Lin Long tidak langsung melarikan diri Sebaliknya, dia terus membunuh binatang buas di depannya Pada saat dia selesai membunuh binatang ini Orang itu sudah tiba di depannya Orang ini adalah si Ewen Begitu dia melihat bahwa Lin Long lah yang berdiri di depannya Tampak tidak terluka Dia langsung berteriak kaget Lin Long, kenapa kamu masih hidup dan sehat Dia tidak bisa tidak terkejut Lagipula, dalam situasi keretakan spasial yang tidak stabil sebelumnya Mustahil baginya untuk bertahan hidup Karena keretakan spasial itu tidak ada gunanya bagiku Kata Lin Long sambil tersenyum tenang Kamu membual Bagaimana keretakan spasial itu tidak berguna bagimu Si Ewen tidak mempercayainya Lupakan saja jika kamu tidak percaya padaku Kata Lin Long Saat dia berbicara, dia telah mengaktifkan Runia Iron Sword di tangannya Hanya ada satu orang di depannya Jadi tentu saja dia harus menyingkirkannya sesegera mungkin Kalau tidak, dia akan kehilangan kesempatan ketika orang lain mengelilinginya Saat berikutnya, dia langsung menyerang Si Ewen dengan pedangnya Si Ewen tentu saja merasa sedikit menyesal saat ini Alasan kenapa dia berteriak begitu keras tadi adalah karena dia sangat terkejut dan juga memberikan peringatan Ini karena Lubai dan yang lainnya baru saja berada di sekitarnya Dan mereka pasti akan segera mengelilinginya setelah mendengar suara itu Jika dia bisa terus menunda, Lin Long tidak akan punya peluang sama sekali Oleh karena itu, dia secara alami merasa sedikit menyesal ketika melihat Lin Long menyerang begitu cepat Namun, itu hanya sedikit penyesalan karena dia yakin sekuat apapun Lin Long Dia tidak akan bisa menyingkirkannya sebelum yang lain datang Terlebih lagi, dia tidak percaya bahwa Lin Long sekuat itu Paling-paling, dia akan setara dengannya Nak, aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku Si Ewen mencibir Saat dia mencibir, dia segera mengayunkan Runia Iron Sword di tangannya Bang! Dengan suara teredam, seseorang langsung melangkah mundur Dan pedang besi Rune di tangannya hampir terlepas dari tangannya Orang ini adalah Si Ewen Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Si Ewen tentu saja sangat terkejut Bagaimana dia bisa tahu bahwa Lin Long telah sepenuhnya menguasai pedang besi Rune? Si Ewen yang sedikit takut segera berpikir untuk berbalik dan pergi Namun, saat dia bergerak, pedang Lin Long sudah datang ke arahnya Tak berdaya, dia hanya bisa terus mengayunkan pedang besi Rune di tangannya untuk memblokir Bang! Dengan suara teredam lainnya, dia sekali lagi terpaksa mundur Dalam proses mundurnya, lawannya sekali lagi mendekatinya Saat ini, ekspresinya berubah drastis karena dia menyadari bahwa gerak kaki lawannya tidak dapat diprediksi Dia jelas menggunakan Iron Striped Steps secara ekstrim Bagaimana anak ini bisa begitu mengerikan di usia yang begitu muda? Situasi seperti itu membuat wajah Si Ewen tanpa sadar berkedut Dia buru-buru menggunakan gerak kakinya sendiri Tapi gerak kakinya jauh lebih buruk daripada Lin Long Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan serangan Lin Long sama sekali Setelah beberapa gerakan, Lin Long langsung memukul dadanya, dan dia langsung jatuh ke tanah Pada saat ini, langkah kaki terdengar di sekitar Meskipun ada beberapa orang yang mengelilinginya, ekspresi Si Ewen sangat jelek Ini karena dia sudah dikalahkan Melihat beberapa orang berjalan mendekat, Si Ewen buru-buru berteriak Lin Li, kamu tidak bisa membunuhku Jika kamu membunuhku, Lubai dan yang lainnya pasti tidak akan melepaskanmu Begitu dia berbicara, yang lain dapat memastikan lokasinya dan mulai mengelilinginya Lin Long tersenyum tipis, dan berkata, kamu salah Bahkan jika aku tidak membunuhmu, mereka tidak akan melepaskanku Jadi, kenapa aku tidak membunuhmu? Anda Si Ewen tidak tahu harus berkata apa Pada saat itulah seruan alarm datang dari belakangnya Lin Li, kasihanilah Orang yang berbicara tidak lain adalah teman dekat Si Ewen di antara Lubai dan yang lainnya Namanya Si Egang Dia tidak hanya memiliki nama keluarga yang sama dengan Si Ewen, tapi dia juga sepupu Si Ewen Oleh karena itu, melihat Si Ewen dalam bahaya, bagaimana mungkin dia tidak cemas Namun, yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah Lin Long tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali Begitu dia selesai berbicara, pedang besiruni Lin Long langsung menebas tenggorokan Si Ewen Ah! Setelah teriakan seperti itu, Si Ewen langsung menghembuskan nafas terakhirnya Si Egang meraung marah Nak, kamu benar-benar membunuh Si Ewen Aku tidak akan hidup di bawah langit yang sama denganmu Namun, dia tidak berani terburu-buru Lagipula, karena Lin Long bisa membunuh Si Ewen, kekuatannya pasti melebihi miliknya Jika dia bergegas langsung untuk menangani Lin Long sendirian, dia pasti akan dirugikan Oleh karena itu, lebih baik menunggu yang lain tiba Oleh karena itu, dia menekan keinginan untuk segera bergegas dan berhenti untuk berjalan menuju Lin Long selangkah demi selangkah Yang membuatnya bahagia adalah orang lain yang datang mengelilinginya segera muncul di sekitarnya Saat ini, ada total empat orang di sekitar Lin Long, Lubai, Wang Ran, Su Xin, dan Si Egang Setelah empat orang mengelilinginya, tidak ada suara lain Lin Long dapat melihat Yan Dong dan yang lainnya telah terpisah satu sama lain, jadi mereka tidak mengelilinginya pada saat yang bersamaan Namun, Lin Long sedikit terkejut karena Su Xin bersama orang-orang ini Bagaimanapun, Su Xin ada di pihak Yan Dong Melihat mayat Si Ewen di tanah, Lubai dan dua orang lainnya yang datang tidak bisa menahan amarahnya Lin Li, kamu benar-benar membunuh Si Ewen Tentu saja, selain marah, ada juga rasa kaget Mereka kaget karena Lin Long ternyata bisa menghabisi Si Ewen dalam waktu sesingkat itu Dan dilihat dari jejak pertempuran di lapangan, Lin Long tidak berhasil melakukan serangan diam-diam, melainkan serangan frontal Ini bahkan lebih merupakan bukti kekuatan Lin Long Setelah pulih dari keterkejutannya, Lubai meraung lagi Nak, hari ini kami akan membuatmu membayar dengan darahmu Lubai, dia cukup kuat, ayo kita bunuh dia bersama-sama Kata Si Egang dari sisi lain Itu benar, Lubai dan yang lainnya segera mengangguk Bagaimana mereka masih bisa melawan Lin Long sendirian di saat seperti ini Pergi, setelah raungan Lubai, mereka berempat segera bergegas menuju Lin Long Bagaimana Lin Long bisa bertarung dengan mereka Bahkan jika Wang Ran dan Su Xin hanya memiliki kekuatan pangkat pedang tembaga Dia tidak dapat menghadapi begitu banyak orang sendirian Dapat dikatakan bahwa sudah sulit bagi dua orang dengan kekuatan pangkat pedang besi Untuk menghadapinya pada saat yang bersamaan Oleh karena itu, Lin Long segera berbalik dan melarikan diri Dia secara alami melarikan diri menuju Spatial Rift di sampingnya Segera, dia tiba di depan Spatial Rift Keretakan spasial, Lubai tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat bahwa itu adalah keretakan tata ruang Dia buru-buru menyerang dengan pedangnya Ingin memukul Lin Long sebelum dia bergegas ke Spatial Rift Tapi sudah terlambat Pada saat aura pedangnya menyerang, sosok Lin Long sudah menghilang Saat ini, tiga orang lainnya juga telah mengepung mereka Melihat ada keretakan spasial di sini Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening Bocah ini sungguh beruntung karena ada Spatial Rift yang menunggunya Si Egang mau tidak mau mengkritik Jangan khawatir, Spatial Rift ini sangat stabil Kami akan langsung menyerbu masuk Kata Lubai Saat dia selesai berbicara, Si Egang, yang berada di sampingnya, sudah bergegas masuk Setelah jeda singkat, Lubai, Wang Ran, dan yang lainnya juga bergegas masuk Ketika mereka baru saja keluar dari Spatial Rift Mereka mendengar teriakan dan melihat ke arah sumber jeritan tersebut Ekspresi Lubai, Wang Ran, dan Su Xin berubah Ini karena Si Egang, yang masuk lebih dulu, sudah terjatuh ke tanah oleh pedang Linlong Inilah sebabnya wajah Linlong bersinar ketika dia melihat Spatial Rift Itu karena dia bisa dengan mudah masuk lebih dulu dan menyergap orang-orang yang menyerbu masuk lebih dulu Si Egang tidak menyangka Linlong akan melakukan ini Dia orang pertama yang menyerbu masuk dan langsung disergap oleh Linlong Dengan kekuatan Linlong, dia bahkan tidak memiliki peluang bertahan hidup sedikitpun Dia langsung dibunuh Bunuh dia Melihat Linlong telah membunuh Si Egang dalam sekejap mata Lubai tidak bisa menahan amarahnya Dia segera bergegas menuju Linlong Adapun Wang Ran dan Su Xin, mereka secara alami juga bergegas 1916 Meskipun hanya ada satu orang berpangkat pedang besi yang tersisa Masih ada tiga orang Jika Linlong dikelilingi oleh mereka Dia harus membayar mahal bahkan jika dia menang Apalagi peluangnya untuk menang tidak tinggi Makanya, Linlong tidak ragu-ragu dan segera berbalik untuk melarikan diri Linlong sangat dekat Bagaimana Lubai dan dua orang lainnya bisa melepaskan kesempatan seperti itu Semuanya dengan putus asa mengikuti di belakang Linlong Namun, gerak kaki mereka lebih rendah dibandingkan Linlong Jadi bagaimana mungkin mereka bisa mengejarnya Dalam waktu singkat, Linlong telah meninggalkan mereka dalam debu Tak berdaya, Lubai dan dua orang lainnya hanya bisa berhenti Anak itu terlalu kuat, kita tidak bisa berpisah Kita harus pergi bersama Lubai buru-buru berkata Dia tidak ingin Linlong mengalahkan mereka satu per satu Jika Wang Ran atau Susin meninggal Akan sangat sulit baginya untuk menjatuhkan Linlong Ya, Wang Ran dan Susin buru-buru mengangguk Bahkan jika Lubai tidak mengatakannya Mereka berdua tidak akan berani mencari sendirian Begitu saja, mereka bertiga mengikuti dari dekat dan mencari Linlong di ruang ini Pada saat ini, mereka juga dapat melihat bahwa ini adalah ruang tempat mereka pertama kali bertemu Linlong Bersembunyi tidak jauh, Linlong sedikit mengernyit saat dia melihat mereka bertiga mengikutinya dari dekat Jika pihak lain menyebar, dia bisa mengalahkan mereka satu per satu Namun, jika mereka bersatu, peluangnya tidak besar Meski bersembunyi di jalur yang harus mereka lewati bisa menciptakan peluang Namun itu sangat berbahaya Linlong tentu saja tidak akan mengambil risiko seperti itu jika dia memiliki metode lain Lebih baik kembali ke celah spasial dan menggunakannya untuk membunuh mereka Linlong membuat keputusan ini Setelah membuat keputusan ini, dia segera mengungkapkan dirinya Dia di sana, cepat Lubai berteriak begitu dia melihat Linlong Lalu, dia memimpin dan mengejar Susin dan Wang Ran mengikuti di belakangnya Yang membuat mereka bertiga bahagia adalah Linlong Sepertinya tidak bisa melepaskan diri dari mereka kali ini Mereka masih bisa mengikutinya dari dekat Nak, kamu sudah selesai Wang Ran bersuka cita atas situasi ini Namun, ekspresinya dengan cepat berubah Ini karena Linlong sekali lagi berlari di depan celah spasial Saat ini, mereka menyadari bahwa celah spasial masih ada Ini tentu saja karena mereka mengejar Linlong saat mereka keluar Jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di belakang mereka Selamat tinggal semuanya Berdiri di depan celah spasial Linlong tersenyum pada Lubai dan yang lainnya sebelum langsung melewati celah spasial Meskipun keretakan spasial sekarang sangat stabil Lubai dan yang lainnya tidak berani masuk secara langsung karena situasi sebelumnya Mereka bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Linlong pasti bersembunyi di sisi lain celah spasial Begitu mereka keluar, mereka pasti akan disergap oleh Linlong Anak ini sangat penuh kebencian Su Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah Kakak senior Lu, apa yang harus kita lakukan? Wang Ran memandang Lubai tanpa daya Lubai tidak mengatakan apapun Dia tenggelam dalam pikirannya Dia secara alami tahu bahwa jika mereka pergi, pasti akan ada korban jiwa Namun jika mereka tidak pergi, mereka akan terjebak di ruang ini Dengan kata lain, apapun yang terjadi, mereka harus pergi Itu hanya masalah waktu saja Mungkinkah dia ingin membuang waktu bersamanya? Haruskah kita pergi ke sana saat dia mau tidak mau pergi? Setelah memikirkannya, Lubai merasa ini tidak akan berhasil Bagaimana dia tahu kapan pihak lain akan pergi? Melihat dia tenggelam dalam pikirannya, Su Xin dan Wang Ran tidak berani mengatakan apapun Bagaimanapun juga, Lubai adalah yang terkuat di sini Setelah beberapa saat, Lubai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Su Xin Melihat Lubai sedang menatapnya, Su Xin panik Dia bahkan bertanya, kakak senior lu, ada apa? Su Xin, pergilah dulu dan pancing anak itu pergi Kami akan membunuh jalan keluar kami dan membantumu, perintah Lubai Itu tidak bagus, aku sangat lemah, aku pasti tidak akan menjadi lawannya Su Xin buru-buru berkata Maksudmu kamu ingin aku keluar dulu? Lubai berkata dengan dingin Tentu saja tidak Su Xin segera melambaikan tangannya dan berkata Saya pikir kita bisa menunggu Tunggu, aku tidak punya banyak kesabaran Lubai mengerutkan kening Tunggu, tunggu dua jam Kata Su Xin buru-buru Dia merasa jika dia mengatakannya lebih lama Pihak lain pasti tidak akan setuju Oleh karena itu, dia mengatakan ini Setelah jeda sebentar, Lubai akhirnya berkata Baiklah, dua jam lagi Dia tidak ingin terlalu memaksa Su Xin Bagaimanapun, mereka berada di pihak yang sama Terlebih lagi, Linlong mungkin akan pergi setelah dua jam Melihat Lubai setuju, Su Xin hanya bisa menghela nafas lega Segera, mereka bertiga duduk di tanah dan menunggu Setelah menunggu lama, akhirnya dua jam berlalu Selama jangka waktu ini, ada beberapa kali Lubai ingin meminta Su Xin untuk datang langsung Namun, dia akhirnya menahan keinginan itu Saat ini, dia tidak tahan lagi Dia berkata, waktunya habis Su Xin, pergilah Oke, kata Su Xin tak berdaya Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali Su Xin meneriakkan, Linli, kamu tidak berada di sisi yang berlawanan Beberapa kali di dalam hatinya sebelum berlari mendekat Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa dia telah muncul di sisi yang berlawanan Yang membuatnya lega, sepertinya tidak ada seorang pun yang menyelinap ke arahnya Di saat yang sama, dia buru-buru melihat sekeliling Tapi dia tidak menyangka akan melihat aura pedang datang ke arahnya saat dia menoleh Dengan tergesa-gesa, dia melambaikan pedang perunggu rune di tangannya untuk memblokirnya Yang membuatnya senang adalah dia berhasil memblokirnya Namun, senyuman di wajahnya langsung membeku karena pedang perunggu rune miliknya terlempar terbang Sesaat kemudian, aura pedang langsung menembus dadanya Apakah saya mati? Dengan keraguan dalam pikirannya, dia jatuh ke tanah Saat ini, Lubai dan Wang Ran juga berlari keluar Saat mereka berlari keluar, mereka melihat Su Xin tergeletak di tanah Situasi ini tentu saja membuat wajah mereka menjadi sangat jelek Membunuh Dengan raungan yang keras, Lubai mengayunkan pedangnya ke arah Linlong lagi Di saat yang sama, Wang Ran juga menyerang dengan pedangnya Meskipun pihak lain jauh lebih lemah sekarang Linlong masih tidak berencana untuk melawan mereka secara langsung Ini karena pertarungan seperti itu akan lebih sulit Dan dia mungkin harus membayar harganya Apalagi, jelas ada orang di sebelah kanan tidak jauh dari situ Jelas itu adalah Yandong dan dua lainnya Jika mereka mendengar suara perkelahian dan datang Itu akan menjadi lebih berbahaya Oleh karena itu, Linlong langsung berbalik dan melarikan diri Saat ini, Lubai tidak punya pikiran lain Jadi dia langsung mengejar Linlong Tentu saja, Wang Ran mengikuti di belakangnya Kali ini, Linlong tidak berlari dengan kecepatan penuh Sebaliknya, dia sedikit melambat sampai Lubai dan Wang Ran mengejarnya dari jarak jauh sebelum dia mempercepatnya Dengan kecepatan ini, dia dengan cepat menyingkirkan mereka berdua Alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia ingin kembali ke tempat Susin jatuh Dia baru saja menahan diri dan hanya menjatuhkan Susin Jika dia kembali tepat waktu, Susin masih bisa diselamatkan Bukan karena dia tidak ingin membunuh Susin Tetapi karena dia tahu bahwa dia bisa membuat keributan tentang Susin Lubai dan Wang Ran tidak menyangka Linlong akan menunjukkan belas kasihan sekarang Mereka mengira Susin sudah mati, jadi mereka tidak berpikir untuk kembali sama sekali Mereka tidak tahu bahwa Linlong sebenarnya berlari kembali ke tempat semula Tentu saja, alasan mengapa mereka tidak berpikir untuk kembali juga karena mereka melihat Ah Seng Ah Seng juga melihat mereka Melihat tidak ada orang lain selain mereka Dan mereka terlihat sangat lelah Ah Seng mau tidak mau bertanya, di mana yang lainnya Apakah kalian bertemu dengan binatang yang kuat? Kami tidak bertemu dengan binatang yang kuat, tapi anak itu Linli lagi Wang Ran berkata dengan sengit Apa? Linli belum mati? Ah Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Tidak mati, dan dia masih hidup dan bersemangat Dia bahkan menggunakan rencana jahat untuk membunuh Xie Wen, Xie Gang, dan Susin Kata Wang Ran Tidak mungkin, Xie Wen, Susin, dan yang lainnya semuanya mati Ah Seng tercengang lagi Ya, mereka dibunuh oleh anak itu, kata Lubai Bagaimana anak itu melakukannya? Skema jahat apa yang dia gunakan? Ah Seng mau tidak mau bertanya Anak itu sangat jahat Dia bersembunyi di samping dan melancarkan serangan diam-diam Selanjutnya, dia menggunakan celah spasial untuk membunuh mereka bertiga Wang Ran mengertakkan gigi Anak itu terlalu jahat, jadi kita semua harus tetap bersatu Kalau tidak, kita akan dibunuh olehnya jika kita tidak berhati-hati Kata Lubai, lalu bertanya, di mana Yan Dong dan yang lainnya? Mereka baru saja berpisah dariku sebentar Mereka menuju ke arah itu Saat dia berbicara, Ah Seng menunjuk ke arah kanannya Melihat ke arah yang ditunjuk Ah Seng, wajah Wang Ran dan Lubai berkedut Ini karena dari arah yang ditunjuk Ah Seng, Yan Dong dan yang lainnya jelas berada di sebelah kiri tempat mereka mengejar Jika Yan Dong dan yang lainnya datang, mereka mungkin akan menyusul Lin Long Kami mungkin baru saja mengejar anak itu dari arah itu Wajah Lubai menjadi gelap Anak itu, Lin Li, sungguh beruntung Ah Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengatakannya Yang terpenting sekarang adalah segera menemukannya Jangan biarkan Lin Li membunuh mereka satu persatu Lubai buru-buru berkata Kalau begitu ayo segera pergi Ah Seng segera mengangguk Segera, mereka bertiga berlari ke arah Yan Dong dan yang lainnya berada Ketika mereka pergi mencari Yan Dong dan yang lainnya Lin Long telah tiba di tempat Susin jatuh Setelah memastikan bahwa Susin masih bisa diselamatkan Lin Long segera mengeluarkan pil penyembuh untuk dikonsumsi Susin Setelah beberapa saat, Susin perlahan sadar kembali Aku masih hidup Melihat sekelilingnya, Susin berkata dengan wajah tidak percaya Benar, kamu masih hidup Saat ini, sebuah suara datang dari samping Mendengar suara ini, Susin semakin terkejut Ini karena dia tahu bahwa itu adalah suara Lin Long Berbalik, siapa lagi selain Lin Long yang berdiri di sampingnya Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Lin Li membunuh Lubai dan yang lainnya? Tapi jika itu masalahnya, kenapa dia tidak membunuhku? Banyak pertanyaan terlintas di benak Susin Dia segera bertanya, kenapa Kamu tidak membunuhku? Saya hanya ingin bertanya, mengapa Anda bergabung dengan Lubai dan Wang Ran untuk memfitnah saya? Lin Long berkata dengan dingin Aku, aku tidak melakukannya Mendengar pertanyaan Lin Long, tanpa sadar Susin menjawab Cek cek, kalau begitu kamu tidak ingin hidup lagi Lin Long tersenyum aneh Mendengar kata-kata Lin Long, Susin buru-buru bertanya Jika saya mengatakan yang sebenarnya, Anda tidak akan membunuh saya Tentu saja, aku tidak akan membunuhmu Lin Long berkata dengan tenang Sangat, Susin mau tidak mau bertanya Aku bersumpah demi Tuhan, kata Lin Long Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan Tetapi jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya Jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun Baiklah, aku akan memberitahumu Susin buru-buru berkata Segera, dia memberitahunya mengapa dia bergabung dengan Lubai dan yang lainnya untuk memfitnah Lin Long Memang benar, itu tidak berbeda dari dugaannya Lin Long berpikir dalam hati Setelah mendengarkan penjelasan Susin, dia secara alami memahami sebab dan akibat Saudara Lin, saya kesurupan saat itu, jadi saya harap Anda tidak menyalahkan saya Setelah berbicara, Susin berkata kepada Lin Long Tentu saja, dia berharap bisa meninggalkan kesan yang lebih baik pada Lin Long Mengetahui apa yang dipikirkan Susin, Lin Long segera berkata Jangan khawatir, saya menepati janji saya Saya pasti tidak akan membunuhmu Melihat Lin Long mengulangi kata-katanya lagi dan lagi Seolah-olah dia benar-benar tidak akan membunuhnya Susin menghela nafas lega Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Susin bertanya Lin Long tidak berbicara Sebaliknya, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang besi rahasia dari pinggangnya dan menebas pohon di sampingnya Bang! Dengan suara seperti itu, pohon itu tumbang sebagai respons terhadap suara tersebut Apa yang sedang kamu lakukan? Susin terkejut Tentu saja, aku akan memanggil yang lain Lin Long tersenyum acuh tak acuh Apakah kamu tidak takut? Pada titik ini, Susin segera berhenti karena dia sudah bisa melihat apa yang akan dilakukan Lin Long Meskipun dia bertanya, Wang Ran, Lubai, dan yang lainnya belum mati Tidak mati Jawab Lin Long Pada saat yang sama, Wang Ran, Lubai, Yandong, dan yang lainnya yang sudah bertemu mendengar keributan itu dan segera menoleh untuk melihat Mereka saat ini berada tidak jauh dari Lin Long dan Ah Seng Mungkinkah Lin Li bertemu dengan binatang buas dan bertarung dengannya? Wang Ran mau tidak mau bertanya Sangat mungkin, kata Ah Seng Kalau begitu, ayo kita segera bunuh diri Siapa tahu, kita mungkin nelayan yang mendapat keuntungan dari pertarungan ini Kata Lubai Baiklah, Yandong langsung menyetujui saran ini Rombongan segera bergegas menuju ke arah keributan tersebut Segera, mereka tiba di samping Lin Long dan Ah Seng Begitu mereka tiba, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut karena mereka menyadari bahwa Susin sebenarnya masih hidup Tak perlu dikatakan lagi, Lubai dan Wang Ran tahu bahwa Lin Long tidak membunuh Susin Bukan saja dia tidak membunuhnya, tapi dia juga kembali untuk menyelamatkannya Apa yang sedang dilakukan anak ini? Keduanya langsung merasa ada yang tidak beres Takut terjadi sesuatu, Lubai segera berteriak Ayo kita bunuh dan segera singkirkan dia Namun, saat dia hendak bergegas, dia ditarik kembali oleh Yandong Saudara Yan, apa yang kamu lakukan? Lubai mengerutkan kening Saudara Lu, tidakkah kamu melihat pedang Lin Li ada di leher Susin? Yandong mengerutkan kening Dalam keadaan seperti itu, Yandong secara alami merasa ada sesuatu yang salah ketika Lubai bergegas mendekat Terlebih lagi, jika mereka benar-benar bergegas, nyawa Susin pasti dalam bahaya Oleh karena itu, dia menarik Lubai kembali ke masa lalu Susin adalah orangnya Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan untuk menyelamatkannya dengan begitu mudah? Mengetahui bahwa mereka telah kehilangan kesempatan, Lubai hanya bisa berhenti tanpa daya Saat ini, Yandong menatap Lin Long dan berkata Lin Li, lepaskan Susin 1917 Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun pada Susin Lin Long tersenyum tipis, lalu mencabut pedang besi rune dari leher Susin Dia melakukan ini untuk mencegah Lubai dan yang lainnya menyerang Melihat Lin Long menyingkirkan pedang besi rune, dan bahkan tidak memperhatikan Susin Lubai buru-buru memberi isyarat kepada Susin untuk melarikan diri Jika Susin bisa melarikan diri, mereka tidak akan diancam oleh Lin Long Yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah Susin tidak bergerak sama sekali Tidak hanya itu, Susin langsung berkata Saudara Dong, ada yang ingin saya katakan kepada Anda Oh, apa yang ingin kamu katakan? Yandong mau tidak mau bertanya Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Susin saat ini Tentu saja, yang tidak bisa dia mengerti adalah mengapa Lin Long mengeluarkan suara seperti itu Untuk menarik mereka ketika dia dengan jelas menahan Susin Saudara Dong, sebenarnya, Lei Kiyu sama sekali tidak dibunuh oleh Lin Li Kata Susin di saat berikutnya Apa? Setelah mendengar ini, Yandong dan yang lainnya tentu saja terkejut Ah Seng berkata, Susin, mungkinkah kamu diancam oleh Lin Li Dan itulah sebabnya kamu mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuranimu Tidak, saya tidak diancam oleh Lin Li Saya mengatakan yang sebenarnya, kata Susin Oh, lalu menurutmu siapa yang membunuh Lei Kiyu? Ekspresi Yandong sangat jelek Dia dibunuh oleh Lubai dan yang lainnya Susin langsung menunjuk ke arah Lubai Susin, kamu memfitnahku Bagaimana aku membunuh Lei Kiyu? Lubai langsung menyangkalnya Benar, bagaimana mungkin kakak senior Lu yang membunuh Lei Kiyu? Jelas sekali Lin Li yang membunuhnya Kami bertiga melihatnya dengan mata kepala sendiri Susin, kenapa kamu berbohong? Apakah anda diancam oleh Lin Li? Wang Ran juga menindak lanjutinya Kakak senior Lu, Wang Ran Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini Jangan membohongi diri kita sendiri Kita sudah mendiskusikannya Kamu akan membunuh Lei Kiyu Dan kita semua akan menyalahkan Lin Li Susin berkata dengan tenang Susin, kamu benar-benar tahu cara berbohong Apa alasan kami harus bersekutu denganmu? Lubai memelototi Susin Dia benar-benar tidak menyangka Susin akan membalasnya Kalian ingin menggunakan kekuatan saudara Yan untuk menghadapi Lin Li Sementara saya ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Lei Kiyu Itu sebabnya kami cocok sekali Kata Susin Susin, apakah kamu serius? Yan dong mengerutkan kening Tentu saja benar Kakak dong, aku sudah lama ingin membunuh Lei Kiyu Tapi aku tidak punya kesempatan Wang Ran menemukanku dan memberitahuku tentang hal itu Jadi tentu saja aku setuju Kata Susin Susin, aku tidak pernah menyangka kamu menjadi orang seperti itu Ah Seng berkata dengan dingin Dia selalu memperlakukan Susin sebagai saudara Tetapi dia tidak menyangka Susin akan membunuh Lei Kiyu karena konflik kecil Ah Seng, jangan dengarkan dia Dia pasti diancam oleh Lin Li Itu sebabnya dia mengatakan kebohongan seperti itu Bagaimana kita bisa melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu Wang Ran buru-buru berkata Kamu salah Mengapa aku mengancam Susin Jika kamu tidak percaya padaku Aku bisa menyuruh Susin pergi ke tempatmu Lin Long tersenyum dengan tenang Setelah mengatakan itu Dia mundur beberapa langkah Susin, cepatlah Lubai mengambil kesempatan untuk memanggil Susin Jika Susin datang ke sisinya Dia harus mengancamnya bagaimanapun caranya Susin tidak bodoh Jadi dia berjalan menuju Yandong dan yang lainnya Segera, dia berjalan di antara Yandong, Ah Seng, dan yang lainnya Saat ini, Yandong menatap Susin dan berkata-kata demi kata Susin, katakan padaku Apakah yang kamu katakan tadi benar? Tentu saja benar Aku bersumpah demi Tuhan Susin buru-buru berkata Bagus sekali, Susin Kamu melakukannya dengan baik Yandong mencibir Bagaimana mungkin dia tidak mempercayai kata-kata Susin sekarang? Begitu dia mengatakan itu Dia menyerang Susin dengan pedangnya Susin terkejut Tapi bagaimana dia bisa menghindarinya? Namun, Yandong tidak berniat membunuhnya Sebaliknya, dia menjatuhkannya dengan pedangnya Setelah itu, Yandong dan yang lainnya menoleh Untuk melihat Lubai dan Wang Ran Mata mereka dingin Seolah ingin menembus mereka berdua Lubai, Wang Ran, aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu Yandong berkata dengan dingin Bagaimana mungkin kita tidak mempunyai beberapa trik? Kata Lubai Saat ini, dia tidak lagi berdebat Ah Seng meraung Lubai, Wang Ran, aku akan membunuhmu Di tengah suara gemuruh tersebut Dia langsung menyerang Lubai dan Luo Yunyang Saat ini, Lubai menendang Wang Ran yang berada di sebelahnya Wang Ran tidak menyangka Lubai akan menendangnya Jadi meskipun dia memegang pedang perunggu rahasia itu erat-erat di tangannya Lubai menendang Ah Seng menjauh Lubai memanfaatkan kesempatan itu untuk berbalik dan berlari Dia tahu bahwa mereka berdua bukan tandingan Yandong, Ah Seng, dan yang lainnya Perlu diketahui bahwa bukan hanya Yandong dan yang lainnya Linlong juga memperhatikan mereka Oleh karena itu, dia memilih untuk menendang Wang Ran Dan mengambil kesempatan itu untuk berbalik dan berlari Karena kesempatan ini, dia bisa meninggalkan Ah Seng dan yang lainnya Tapi ekspresinya segera berubah jelek Karena ada seseorang yang mengikuti di belakangnya Itu tidak lain adalah Linlong Memikirkan kecepatan Linlong, Lubai berlari sekuat tenaga Tapi bagaimana dia bisa melarikan diri dari Linlong Tidak lama kemudian, Linlong menghalangi jalannya Lin Li, lepaskan aku Lubai buru-buru berkata sebelum Yandong dan yang lainnya menyusul Apakah menurutmu itu mungkin? Linlong tersenyum dengan tenang Aku akan memberikan semua yang kumiliki Aku punya sepotong besar batu kristal misterius Kata Lubai Begitukah? Lalu aku bisa mendapatkannya setelah aku menjatuhkanmu? Kata Linlong sambil tersenyum tidak berbahaya Mendengar kata-kata Linlong, wajah Lubai secara alami bergerak-gerak Mengetahui bahwa dia hanya bisa bertarung sampai mati Dia segera menyerang Linlong dengan pedangnya Linlong segera membalas dengan pedangnya Aura pedang menghantam, dan setelah bunyi gedebuk Salah satu dari mereka terpaksa mundur Itu adalah Lubai Linlong telah sepenuhnya memahami pedang besi rahasia itu Jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Linlong? Setelah satu gerakan, Yandong dan yang lainnya sudah mengelilinginya Matanya menoleh, Lubai langsung menyerang orang yang paling lemah Tapi orang itu juga berada di peringkat pedang besi Jadi bagaimana dia bisa dikalahkan dalam satu gerakan Setelah aura pedang menyerang, orang itu hanya terdorong mundur Adapun Yandong dan Ah Seng, mereka mengambil kesempatan ini untuk menyerang punggung Lubai Lubai buru-buru mengayunkan pedangnya Aura pedang menghantam, dan dengan dengungan, pedang besi rahasia di tangannya terbang keluar Saat dia didorong mundur, dia mengeluarkan setegup darah Melihat orang-orang di sekitarnya, dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri Saudara Yan, lepaskan aku Dia buru-buru berlutut dan berkata pada Yandong Biarkan kamu pergi, lalu bagaimana dengan kehidupan kakakku? Bisakah kamu menghidupkannya kembali? Yandong mencibir Ini, Lubai tidak bisa berkata-kata karena kata-katanya Setelah itu, Yandong dan yang lainnya mengikat Lubai, Wang Ran, dan Su Xin menjadi satu Saudara Dong, ketiga orang ini menyebabkan kematian Lei Kiyu Saya ingin membunuh mereka untuk membalaskan dendam Lei Kiyu Melihat ketiganya, Ah Seng tidak menyembunyikan niat membunuh di dalam hatinya Saudara Dong, Ah Seng, kami semua dari Akademi Jika kamu membunuh kami, Akademi tidak akan melepaskanmu Wang Ran memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatakannya He he, biarpun Akademi mengetahui bahwa aku membunuhmu di masa depan, aku tidak akan bersikap lunak Ah Seng berkata dengan dingin Meski itu yang dia katakan, dia tetap menatap Yandong Membunuh mereka Setelah melirik ketiganya, Yandong berkata dengan ekspresi dingin Baiklah, Ah Seng sangat senang, dan segera mengangkat pedang besi rahasia di tangannya Ah ah Setelah dua kali berteriak, Ah Seng membunuh Lubai dan Wang Ran Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke Su Xin Su Xin, takku sangka kami memperlakukanmu sebagai saudara Takku sangka kau akan melakukan hal tak tahu malu seperti itu Hari ini, aku, Ah Seng, akan membunuhmu untuk membalaskan dendam Lei Qiu Ah Seng berkata dengan marah sambil menatap Su Xin Tunggu, Su Xin buru-buru berteriak Hem, Ah Seng mengerutkan kening Su Xin mengabaikan Ah Seng dan menoleh ke Lin Long Kemudian, dia berkata dengan cemas Saudara muda Lin, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan membunuhku? Benar, aku bilang aku tidak akan membunuhmu Lin Long tersenyum acuh tak acuh Adik Lin, Ah Seng terkejut Bagaimanapun, kebenarannya berhubungan dengan Lin Long Jika Lin Long mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh Su Xin Ah Seng tentu saja akan berada dalam posisi yang sulit Yandong juga memandang Lin Long Lin Long berkata, saya memang mengatakan bahwa saya tidak akan membunuh Su Xin Tetapi saya tidak mengatakan apakah anda akan membunuhnya atau tidak Jika anda membunuhnya, saya juga tidak dapat menghentikan anda Lin Long menyilangkan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh Saudara muda Lin, kamu, Su Xin terkejut Ah Seng, yang tahu apa maksud Lin Long, tidak akan memberi kesempatan pada Su Xin Sebelum Su Xin menyelesaikan kalimatnya, pedang besi rahasia di tangannya telah menebas tenggorokan Su Xin Setelah membunuh ketiganya, Yandong berkata kepada Lin Long dengan nada meminta maaf Saudara muda Lin, saya telah berbuat salah padamu sebelumnya Saya minta maaf kepada anda sekarang Saudara muda Lin, kami juga telah berbuat salah padamu Kami meminta maaf padamu, kata Ah Seng dan orang lainnya Tidak apa-apa, Lin Long tersenyum acuh tak acuh Dia tentu saja tidak memikirkan masalah ini Bagaimanapun, mereka bertiga telah ditipu oleh Wang Ran, Lubai, dan yang lainnya Saudara muda Lin, cincin spasial Lubai adalah milikmu Setelah itu, Yandong mengambil cincin spasial dari tangan Lubai dan melemparkannya ke Lin Long tanpa melihatnya Lin Long menangkapnya dengan santai dan tersenyum Terima kasih Setelah menjarah cincin spasial, Ah Seng hanya bisa menghela nafas Seharusnya ada banyak orang di sini, tapi siapa sangka mereka akan melakukan hal seperti itu Setelah mengatakan itu, Yandong dan yang lainnya terdiam Setelah beberapa saat, Yandong berkata Mari kita biarkan masa lalu berlalu Mari kita pikirkan bagaimana cara keluar dari sini Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Lin Long dan berkata Saudara Lin, kamu sepertinya bisa menemukan celah spasial Kamu mungkin bisa membawa kami keluar dari sini Saya akan mencobanya Lin Long mengangguk Lin Long tidak bermaksud memberitahu ketiganya tentang dua istilah rahasia itu Tentu saja, mereka bertiga hanya mengetahui satu istilah rahasia Faktanya, mereka mungkin tidak ingat istilah rahasianya Bagaimanapun, situasinya sangat mendesak ketika badai rahasia meletus Melihat Lin Long tidak memberitahu mereka cara menemukan celah spasial Yandong dan yang lainnya terlalu malu untuk bertanya Setelah itu, beberapa dari mereka mulai mencari reak spasial Setelah menghabiskan banyak waktu, mereka berempat menemukan fluktuasi spasial Sebelum fluktuasi spasial, Lin Long diam-diam melafalkan dua istilah rahasia Namun, ekspresinya berubah menjadi jelek karena masih belum ada reaksi Dari fluktuasi spasial setelah dia selesai melafalkannya Lin Long hanya bisa berkata, ini tidak akan berhasil Cari yang lain Dengan itu, beberapa dari mereka mulai mencari lagi Saat mereka mencari reak spasial, Miao De, yang tidak bisa lagi menahan diri Menemukan alasan untuk memasuki perkemahan Begitu dia masuk, dia pergi mencari Matian Cheng Saat dia melihat Matian Cheng, dia langsung berkata dengan ekspresi dingin Matian Cheng, apa yang terjadi? Sudah berhari-hari, dan kamu masih belum menangkap orang itu Matian Cheng berkata dengan ekspresi pahit Elder Miao De, beberapa hari yang lalu, saya mengikuti orang itu keluar dari perkemahan Saya berpikir bahwa saya akan dapat segera menangkapnya Tetapi saya tidak menyangka dia akan melarikan diri tanpa ajajak Apa yang terjadi setelah itu? Miao De bertanya Setelah itu, saya tidak melihat orang itu lagi Sepertinya dia tidak pernah kembali ke perkemahan setelah itu Saya juga membawa beberapa orang untuk mencari di luar perkemahan Tetapi saya tidak dapat menemukannya sama sekali Seolah-olah dia telah menghilang, kata Matian Cheng Lenyap, Miao De mengerutkan kening Ya, kata Matian Cheng tak berdaya Kalau begitu keluarlah dan segera cari dia Jika Anda tidak dapat menemukannya, jangan kembali Juga, bawalah sebanyak mungkin orang keluar bersamamu Miao De berkata dengan dingin Matian Cheng sebenarnya baru saja kembali Tetapi melihat Miao De marah, dia tidak berani mengatakan tidak Dia segera mengangguk, dan berkata Elder Miao De, saya akan segera keluar Aku akan menunggumu di perkemahan ini Miao De mendengus lagi Mendengar kata-kata Miao De, punggung Matian Cheng berkeringat dingin Dan dia buru-buru keluar dari kamarnya Melihat Matian Cheng telah pergi Ekspresi Miao De sedikit melembut Dia tidak ingin melakukan ini, tapi dia terlalu dipaksa oleh gadis berbaju hitam Segera, Matian Cheng membawa sekelompok orang keluar dari perkemahan Selain dia, ada orang peringkat Silver Line di grup ini Sedangkan yang lainnya, mereka juga memiliki kekuatan tingkat pedang besi Dan mereka tentu saja adalah teman Matian Cheng Setelah keluar, Matian Cheng berkata kepada orang berpangkat perak di sampingnya dengan wajah cemberut Meng Yun, jika kita tidak menemukan Lin Li kali ini, jangan kembali ke perkemahan Tidak mungkin, apakah seserius itu? Orang bernama Meng Yun tercengang Penatua Miao De datang ke perkemahan lagi, dan dia bahkan tinggal di perkemahan Apakah menurut Anda saya berani kembali jika saya tidak dapat menemukan Lin Li? Kata Matian Cheng Apa yang dilakukan Lin Li hingga membuat Penatua Miao De mengejarnya begitu dekat? Meng Yun berkata dengan wajah penuh keraguan, jangan bilang dia melakukan sesuatu pada putri Penatua Miao De Jangan mengutarakan omong kosong seperti itu Matian Cheng terkejut dan segera melihat sekeliling Untungnya, tidak ada yang memperhatikan mereka Kemudian, dia mengingatkan, demikian pula, jangan beritahu siapapun bahwa Penatua Miao De ingin berurusan dengan Lin Li Jangan khawatir, bagaimana aku bisa melontarkan omong kosong seperti ini Paling-paling, aku hanya akan menyebutkannya saat kita sendirian, kata Meng Yun Bagaimanapun, jangan bicara omong kosong, kata Matian Cheng lagi Baiklah, Meng Yun memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya 1918 Saat mereka berdua sedang berbicara, tiga orang berjalan dari depan Meng Yun memutar matanya, dan berkata kepada Matian Cheng Tian Cheng, kenapa kita tidak bertanya pada ketiga orang ini? Mungkin mereka pernah melihat Lin Li sebelumnya Tentu, Matian Cheng mengangguk Awalnya, dia tidak ingin bertanya begitu saja karena dia tidak ingin mengungkapkan bahwa mereka sedang mencari Lin Long Tapi sekarang dia tidak terlalu peduli Lagipula, Miao De mengejar mereka begitu dekat Segera, mereka berdua berjalan menuju ketiga orang itu Kakak senior Ma, kakak senior Meng Melihat Matian Cheng dan Meng Ki datang, mereka bertiga segera menyapa dengan hormat Mereka hanya memiliki kekuatan pangkat pedang besi Beraninya mereka tampil di depan Matian Cheng dan pria lainnya Aku ingin menanyakan sesuatu padamu Pernahkah kamu melihat Lin Li sebelumnya? Matian Cheng bertanya langsung Aku belum pernah melihatnya sebelumnya Bolehkah aku tahu mengapa kalian berdua, kakak senior, mencari Lin Li? Salah satu dari mereka jelas mengetahui keberadaan Lin Long Aku hanya mencarinya untuk masalah kecil Matian Cheng segera tersenyum Bagaimana mereka bertiga bisa menganggap itu masalah kecil? Lagipula, ada begitu banyak orang di belakang Matian Cheng Namun, karena Matian Cheng mengatakan bahwa ini hanya masalah kecil Bagaimana mereka berani bertanya? Matian Cheng kemudian melihat kedua lainnya Bagaimana dengan kalian? Kami juga belum melihatnya Berpikir bahwa mereka berdua belum menjawab Mereka berdua buru-buru berkata Oh, tidak apa-apa jika kamu belum pernah melihatnya Kata Matian Cheng tanpa daya Segera, mereka berdua melanjutkan perjalanan dengan orang-orang di belakang mereka Sejak mereka memulai percakapan Mereka akan terus bertanya kepada semua orang yang mereka temui Tanpa diduga, setelah bertanya kepada orang-orang di tim ketiga Salah satu dari mereka berkata Sepertinya saya pernah melihat Lin Li yang anda sebutkan di suatu tempat Kakak senior ma Oh, lalu di mana itu? Matian Cheng sangat senang dan segera bertanya Sepertinya menuju ke arah lembah angin Pria itu berpikir sejenak, lalu buru-buru menambahkan Namun, saya berada jauh saat itu Dan saya tidak dapat menjamin bahwa itu adalah Lin Li Oh, begitu Kalau begitu, ayo kita pergi dan melihatnya Kata Matian Cheng Setelah mengatakan itu Dia membawa Meng Yun dan yang lainnya pergi Apakah dia salah melihat? Seseorang bertanya sambil berjalan Karena jika mereka menanyakan pertanyaan yang salah Perjalanan mereka akan sia-sia Saya pikir itu mungkin Jawab Meng Yun Oh, Meng Yun, apa maksudmu? Matian Cheng mau tidak mau bertanya Secara umum, hanya mereka yang memasuki lembah angin Yang tidak akan kembali ke perkemahan selama berhari-hari Kata Meng Yun Ya, itu masuk akal Matian Cheng mengangguk Namun, sangat berbahaya untuk memasuki lembah angin Kakak senior ma Kamu bilang Lin Li keluar sendirian Dia tidak akan begitu berani memasuki lembah angin sendirian Bukan Saya tidak tahu tentang itu Saya selalu merasa Lin Li tidak bisa dianggap sebagai orang biasa Oleh karena itu, kita harus melakukan perjalanan ke arah lembah angin Kata Matian Cheng Setelah itu, dia memimpin rombongan orang menuju lembah angin Sementara itu, di dalam lembah angin Lin Long dan yang lainnya menemukan area lain dengan fluktuasi spasial Sebelumnya, mereka telah menemukan tempat di mana terdapat fluktuasi spasial Tetapi ada dua istilah rune yang diucapkan Lin Long Ini bahkan membuat Lin Long bertanya-tanya apakah kedua istilah rahasia itu tidak berguna Lin Long berharap kedua istilah rune itu berguna kali ini Pikirnya dalam hati sambil berdiri di depan fluktuasi spasial Segera, dia mulai melantunkan dua istilah rahasia itu lagi Yang pertama masih tidak efektif Tetapi ketika dia mengucapkan yang kedua Celah spasial tiba-tiba muncul di depan mereka Terlebih lagi, itu adalah celah spasial yang sangat luas Itu hebat, Yan Dong dan yang lainnya tidak bisa menahan kegembiraan Namun, mereka dengan cepat menjadi cemas Bagaimanapun, munculnya celah spasial tidak berarti mereka bisa pergi Karena mereka mungkin memasuki ruang kecil yang dipisahkan oleh rune Storm Kak Dong, aku ingin tahu siapa yang akan duluan Atau haruskah aku duluan? Lin Long tersenyum sambil menatap Yan Dong dan yang lainnya Begitu dia selesai berbicara, Ah Seng yang riang berkata Aku pergi dulu Setelah mengatakan itu, Ah Seng berjalan ke depan Ketika dia sampai di depan celah spasial, dia langsung masuk Segera, sosoknya menghilang ke dalam celah spasial Setelah itu, Yan Dong dan orang lainnya juga masuk Lin Long adalah orang terakhir yang masuk Setelah cahaya bersinar, Lin Long menyadari bahwa dia telah muncul di tempat yang dikenalnya Yan Dong dan yang lainnya berdiri di sekelilingnya Saat ini, dia mendengar suara gembira Ah Seng Kami keluar Benar, kita keluar Yan Dong tersenyum Setelah mendengar kata-kata mereka, Lin Long juga teringat bahwa ini adalah tempat yang dia capai pada akhirnya Setelah itu, dia terjebak dalam beberapa formasi rahasia yang tidak lengkap Begitu dia keluar, Lin Long berbalik dan menyadari bahwa celah spasial telah menghilang tanpa jejak Selanjutnya, beberapa dari mereka dengan hati-hati berputar-putar dan memastikan satu hal Mereka benar-benar berhasil Saudara mudalin, terima kasih banyak Jika bukan karena Anda, kami mungkin tidak akan bisa keluar Yan Dong berkata pada Lin Long dengan rasa terima kasih Kakak Dong, jangan terlalu sopan Lin Long tersenyum Kemudian, dia mengganti topik dan bertanya Apakah kamu ingin terus masuk? Lupakan saja, aku tidak akan pergi Itu terlalu berbahaya Aku tidak ingin terjebak oleh formasi rahasia yang tidak lengkap itu lagi Yan Dong menggelengkan kepalanya Aku juga tidak ingin terjebak Ah Seng juga menggelengkan kepalanya Kemudian, dia memandang orang lain dan bertanya Bagaimana denganmu? Aku akan kembali bersama kalian juga Orang itu pun berkata langsung Jelas sekali bahwa tiga orang berpangkat pedang besi takut terjebak dalam formasi roh rahasia yang tidak lengkap Saat ini, Yan Dong bertanya Saudara mudalin, dari apa yang kamu katakan, kamu akan masuk sendirian Ya, Lin Long mengangguk Dia sebenarnya sedikit khawatir Namun, ketika dia ingat bahwa dia memiliki dua istilah rahasia itu Dia memutuskan untuk terus berjalan masuk dan melihat apa sebenarnya yang ada di tempat itu dipeta Kalau begitu berhati-hatilah Yan Dong segera berkata Ya, saudara mudalin, berhati-hatilah Ah Seng dan Yan Dong juga berkata Baiklah, sampai jumpa di perkemahan Dengan itu, Lin Long masuk ke perkemahan tanpa ragu-ragu Adapun Yan Dong dan dua lainnya, mereka juga berjalan menuju pintu masuk lembah Dengan sangat cepat, mereka keluar dari lembah Begitu mereka melakukannya, mereka bertemu dengan sekelompok orang Kelompok ini adalah Matian Cheng, Meng Yun, dan yang lainnya Melihat mereka keluar, Matian Cheng dan yang lainnya segera mengepung mereka Kakak senior ma, kakak senior meng Yan Dong dan Ah Seng segera menyapa dengan hormat Mem, mengangguk, Matian Cheng bertanya langsung Apakah kamu melihat Lin Li di lembah? Lin Li, mendengar ini, Yan Dong dan Ah Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang Melihat keduanya tidak langsung menjawab Matian Cheng mau tidak mau bertanya, apakah kamu melihatnya atau tidak Terlihat, Ah Seng baru saja hendak mengatakan bahwa dia pernah melihatnya sebelumnya Tapi Yan Dong sudah memotongnya Kakak senior ma, kami tidak tahu siapa Lin Li Kamu benar-benar tidak tahu siapa Lin Li Matian Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening Selama jangka waktu ini, mereka telah bertanya kepada banyak orang Namun banyak yang tidak mengetahui siapa Lin Li Karenanya, dia tidak terkejut Alasan dia menanyakan hal ini hanyalah untuk berhati-hati Ya, kami tidak tahu Kata Yan Dong Kami tidak tahu Ah Seng dan Yan Dong juga berkata Meskipun Ah Seng bingung mengapa Yan Dong mengatakan itu Dia tetap setuju dengan kata-kata Yan Dong Kalau begitu, apakah ada orang yang bergerak sendirian di sana? Matian Cheng bertanya lagi Tidak, Yan Dong berkata langsung lagi Alasan mengapa dia mengatakan ini secara alami Karena dia memiliki perasaan samar-samar bahwa Matian Cheng dan yang lainnya mencari Lin Long tanpa tujuan Hal ini membuat Matian Cheng semakin cemberut Tapi dia tetap tidak mau menyerah Oleh karena itu, dia melanjutkan Kalau begitu, pernahkah kamu melihat orang seperti itu? Saat dia berbicara, dia menggambarkan penampilan Lin Long Alasan mengapa dia melakukan ini secara alami karena dia khawatir Lin Long bersama seseorang Kemudian, Yan Dong dan yang lainnya akan melihatnya tetapi tidak mengetahui nama orang itu adalah Lin Li Setelah Matian Cheng selesai berbicara, Yan Dong masih menggelengkan kepalanya Tidak, Ah Seng dan Yan Dong juga mengatakan hal yang sama Melihat mereka bertiga mengatakan hal yang sama secara serempak, Matian Cheng tidak melanjutkan bertanya Sebaliknya, dia berkata, kalian boleh pergi Kalau begitu, kakak senior ma, kakak senior meng, kami berangkat dulu Karena itu, mereka bertiga terus berjalan ke depan Setelah mereka berjalan jauh, Ah Seng kemudian berani bertanya dengan lembut Saudara dong, apakah menurutmu mereka mempunyai niat buruk terhadap saudara muda Lin? Saya punya firasat samar bahwa hal itu mungkin terjadi Yan Dong mengangguk Menurutku juga begitu, kata orang lain Jika itu masalahnya, bukankah junior broder Lin akan berada dalam bahaya? Mereka adalah dua orang dengan kekuatan peringkat perak Terlebih lagi, ada begitu banyak orang dengan kekuatan peringkat pedang besi di belakang mereka Ah Seng terkejut Jika itu masalahnya, maka saudara muda Lin benar-benar dalam bahaya Yan Dong juga mengerutkan kening Kalau begitu, haruskah kita masuk dan memeriksanya? Jika mereka benar-benar menyerang saudara muda Lin, kita mungkin bisa membantu sedikit, kata Ah Seng Ini, Yan Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung Pihak lain sangat kuat Jika mereka masuk dan benar-benar bentrok, itu tidak baik bagi mereka Tapi Lin Long berhubungan baik dengan mereka Pada saat itulah orang lain berkata Jika kita masuk sekarang, kakak senior ma dan yang lainnya pasti akan melihat ada sesuatu yang tidak beres Tidak baik jika mereka menginterogasi kita nanti Orang ini tidak takut akan bahaya apapun setelah masuk Tetapi dia sangat khawatir hal seperti itu akan terjadi Jika itu terjadi, mereka tidak hanya tidak dapat membantu Lin Long Tetapi mereka juga berada dalam bahaya Itu benar, Ah Seng mengerutkan kening Kalau begitu mari kita tunggu di sini sebentar dan ambil keputusan nanti Kata Yan Dong akhirnya Segera, beberapa dari mereka berhenti di sini Saat ini, mereka menyadari bahwa Matian Cheng dan yang lainnya tidak masuk Tetapi berjalan mengitari bagian luar lembah Hal ini tentu saja membuat mereka menghela nafas lega Alasan mengapa Matian Cheng dan yang lainnya melakukan ini adalah untuk mencari keluar terlebih dahulu Jika mereka tidak dapat menemukan Lin Long di luar lembah, mereka akan masuk untuk melihatnya Bagaimanapun juga, lembah angin adalah tempat yang berbahaya Dan saat ini, Lin Long sudah berjalan jauh Pada saat ini, dia bertemu dengan dua binatang buas dengan kekuatan peringkat pedang besi Setelah menggunakan Iron Striped Steps, dia dengan mudah menangani dua binatang buas ini Setelah itu, dia terus berjalan ke depan Tanpa disadari, satu jam telah berlalu Selama waktu ini, Lin Long memburu dua kelompok binatang buas lainnya Selama ini, dia tidak hanya menemukan binatang buas Tetapi dia juga menemukan beberapa orang Namun, dia tidak berniat bertemu orang-orang tersebut Sebaliknya, dia terus berjalan ke depan Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long tiba-tiba melihat cahaya menyelaukan melesat ke langit di depannya Cahaya ini muncul beberapa saat sebelum menghilang Mungkinkah tempat itu ditemukan, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut Ini karena tempat munculnya cahaya itu searah dengan tujuannya Segera, dia meningkatkan kecepatannya dan bergerak maju Setelah berlari selama satu jam, ia melihat adanya lingkaran cahaya tak jauh di depannya Tampaknya ada cukup banyak orang yang berdiri mengelilingi lingkaran cahaya Dan Lin Long juga tahu alasan mengapa dia tidak bertemu binatang buas apapun dalam satu jam terakhir Banyak orang juga berlari ke arah ini, dan mereka semua menarik perhatian binatang buas di sana Dengan cara ini, Lin Long secara alami tidak akan menghadapi binatang buas di belakang Lin Long dengan cepat sampai di tempat lingkaran cahaya muncul Ini adalah sebidang kecil tanah datar Meskipun arahnya sama dengan tujuannya, itu jelas bukan tempat yang sama Ini karena ini bukanlah kedalaman lembah Saat ini, sudah ada sekitar 20 orang di sini Kebanyakan dari mereka memiliki kekuatan peringkat pedang besi Setelah memfokuskan pandangannya pada salah satu dari mereka Wajah Lin Long menunjukkan sedikit keterkejutan Ini karena orang ini jelas berada di peringkat perak Menggerakkan pandangannya ke bawah, Lin Long melihat pedang perak di tubuh orang ini Saat mengamati orang-orang ini, Lin Long menyadari bahwa setiap orang memiliki ekspresi yang sangat gembira di wajah mereka Mereka semua menatap lingkaran cahaya Namun, Lin Long tidak berhasil mendapatkan informasi berguna apapun dari percakapan mereka Kemudian, Lin Long melangkah menuju orang terdekatnya Kakak senior, apakah ini dunia rahasia? Mengapa semua orang begitu bahagia? Lin Long bertanya ketika dia datang ke hadapan orang ini Siapa yang mengira pihak lain hanya akan melihatnya dan tidak mengucapkan sepatah katapun Lin Long, yang diberi sikap dingin, lalu berjalan ke sisi beberapa orang lainnya Sebelum dia sempat bertanya, salah satu dari mereka berkata Adik, ini bukan tempat di mana kamu bisa terlibat Cepat pergi, kalau tidak, kamu mungkin kehilangan nyawamu di sini Lin Long tersenyum dan berkata Kakak senior, apakah ini dunia rahasia? Mengapa semua orang begitu bahagia? Benar, ini adalah alam rahasia Mengenai alam rahasia macam apa itu, aku tidak akan memberitahumu Kata orang yang berbicara lagi Nak, cepatlah pergi Ini bukan tempat di mana kamu bisa terlibat di dalamnya Kata dua orang lainnya dengan ekspresi yang lebih serius Lin Long tidak ingin membuat masalah lagi untuk dirinya sendiri Jadi dia segera pergi Lupakan, aku akan tahu kapan aku masuk nanti Pikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long Lingkaran cahaya jelas memiliki gaya tolak-menolak Jelas sekali bahwa ini belum waktunya untuk dibuka Begitu dia berdiri teguh, dia melihat seorang pria muda berjalan ke arahnya dari sisi lain Segera, pihak lain tiba di depannya Kakak senior, ada apa? Lin Long bertanya dengan tatapan bingung Adik laki-laki, sepertinya kamu tidak tahu ke mana arah lingkaran cahaya ini Pihak lain memandang Lin Long dan tersenyum Saya tidak tahu, kata Lin Long Kalau begitu, saya rasa saya bisa memberitahu anda alasannya Kata pihak lain lagi Setelah itu, dia mengulurkan tangan kanannya dan berkata Seribu batu kristal misterius Saya akan memberitahu anda apa yang ingin anda ketahui Kalau dipikir-pikir, dialah orang yang menemukan peluang bisnis Melihat pihak lain seperti ini, Lin Long tersenyum acuh-ta'acuh dan mengeluarkan seribu batu kristal misterius dan menyerahkannya kepada pihak lain Meskipun seribu batu kristal misterius berarti banyak bagi banyak orang, itu tidak berarti apa-apa bagi Lin Long, yang baru saja mengambil banyak cincin luar angkasa Seribu sembilan ratus sembilan belas Yan Dong, Ah Seng, dan yang lainnya juga melihat seberkas cahaya yang melesat ke langit di lemba angin Ada cahaya di lemba angin Mungkinkah alam mistik legendaris di lemba angin telah muncul Ah Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya ketika dia melihat cahaya itu Seharusnya begitu, kata orang lain Saudara Dong, mengapa kita tidak masuk? Saudara Mudalin mungkin akan ikut juga Ketika kita melihatnya, kita dapat memberitahunya bahwa saudara Ma, saudara Meng, dan yang lainnya akan berurusan dengannya dan memberitahunya hati-hati Kata Ah Seng lagi Baiklah, ayo masuk Yan Dong segera mengangguk Jika alam mistik benar-benar muncul, dia secara alami akan tertarik dengan hal-hal di dalamnya Tentu saja, mereka bertiga dengan cepat masuk ke lemba angin Tidak lama setelah mereka berdua masuk, Matian Cheng, Meng Yun, dan yang lainnya muncul di pintu masuk lembah Mereka secara alami melihat cahaya di dalamnya Setelah jeda singkat, sekelompok orang bergegas menuju tempat di mana cahaya melonjak ke langit dari sebelumnya Pada saat ini, orang di dalam menjelaskan kepada Lin Long setelah menerima seribu batu kristal hitam Legenda mengatakan bahwa ada alam mistik di lemba angin Disitulah kita berada sekarang Ada keterampilan pedang di alam mistik yang bisa dipraktikan oleh orang-orang dari level manapun Dengan itu, seseorang dapat sepenuhnya mengalahkan orang yang lebih kuat dari dirinya sendiri Apakah begitu, Lin Long tidak bisa tidak terkejut Karena sudah lama berada di Institut Rune, dia tahu bahwa hanya orang dengan peringkat perak di atas yang memiliki keterampilan pedang yang cocok untuk dilatih Dengan kata lain, orang-orang di bawah peringkat perak tidak akan memiliki keterampilan pedang untuk dilatih Tidak seperti keterampilan gerak kaki, di mana setiap level memiliki keterampilan gerak kaki yang cocok untuk dilatih Jika seseorang bisa menguasai keterampilan pedang tertentu, kekuatannya pasti akan lebih kuat daripada orang-orang dengan level yang sama Tak heran jika orang-orang ini langsung berlari saat melihat alam mistik muncul Apakah ini hanya legenda? Apakah ada yang memperoleh keterampilan pedang ini? Lin Long bertanya Legenda mengatakan bahwa seseorang memperoleh keterampilan pedang ini, tetapi orang itu kemudian meninggal dan keberadaan keterampilan pedang tersebut tidak diketahui, kata orang di depannya Lalu dimanakah keterampilan pedang di alam mistik ini? Lin Long bertanya Orang di hadapannya berkata, dikatakan bahwa terdapat banyak reruntuhan kuno di dalam dunia rahasia ini Beberapa dari reruntuhan kuno ini berisi salinan manual rahasia keterampilan pedang yang tidak lengkap Hanya ketika salinan yang tidak lengkap ini dikumpulkan, barulah mereka dapat membentuk sebuah panduan rahasia keterampilan pedang yang lengkap Dengan kata lain, tidak mungkin untuk mengembangkan hanya satu dari mereka Apakah begitu? Lin Long menganggup dan kemudian bertanya, berapa total salinan yang tidak lengkap? Saya tidak tahu tentang itu Pria itu menggelengkan kepala Saya mengerti, kata Lin Long Namun, pihak lain melanjutkan, namun, selain salinan yang tidak lengkap ini Dikatakan bahwa masih ada peta yang tidak lengkap untuk beberapa tempat di alam arcane Peta yang tidak lengkap, Lin Long bingung Peta-peta ini akan menandai reruntuhan kuno di dalam dunia rahasia Kadang-kadang, peta-peta ini bahkan akan menandai keberadaan teknik pedang yang tidak lengkap di dalam reruntuhan kuno Dengan kata lain, jika kita dapat menemukan peta seperti itu, kemungkinan kita mendapatkan peta tersebut Teknik pedang lengkap akan lebih tinggi Jika tidak, akan memakan waktu lama untuk menemukan begitu banyak reruntuhan kuno, jawab pihak lain Setelah mendengar perkataan Lin Long, Lin Long akhirnya mengerti Terima kasih, kakak senior Jika pihak lain hanya menyebutkan reruntuhan kuno setelah mendapatkan batu kristal mistis dan tidak ada yang lain Lin Long tidak akan berdaya Lagi pula, dia tidak tahu apa-apa tentang hal ini Tampaknya orang dihadapannya lebih jujur Kakak senior, mengapa mereka tidak mengatakan apapun ketika saya bertanya kepada mereka Sebaliknya, Anda memberitahu saya semua yang Anda ketahui Lin Long bertanya Dia tidak berpikir bahwa pihak lain hanya kekurangan batu kristal mistis Mendengar kata-kata Lin Long, pihak lain tersenyum pahit dan berkata Aku tahu batasanku sendiri Dengan kekuatanku, tidak mungkin aku bisa mendapatkan teknik pedang di dalamnya Tidak hanya banyak orang berpangkat pedang besi, tapi ada juga perak peringkat orang Karena saya tahu bahwa mustahil bagi saya untuk mendapatkannya, mengapa tidak mencari manfaat untuk diri saya sendiri Itu benar, Lin Long mengangguk Tentu saja, ada satu hal lagi Aku menyukaimu, adik muda, kata pihak lain sambil tersenyum Lin Long juga tersenyum lalu bertanya Bagaimana aku harus memanggilmu, kakak senior Nama keluarga saya Song Le, kata pihak lain Jadi kakak senior Song, nama keluarga saya Lin, dan nama saya Li, jawab Lin Long Jadi itu adalah saudara muda Lin Saat mereka berbicara, beberapa orang mendekat Melihat mereka, Song Le tidak bisa menahan diri untuk berkata Kakak senior peringkat perak lainnya ada di sini Tanpa perlu Song Le mengatakan apapun, Lin Long sudah tahu bahwa salah satu dari mereka memiliki kekuatan peringkat perak Saat dia melihat mereka, Lin Long bertanya Kakak Song, kapan pesawat rahasia akan dibuka? Segera, ku dengar itu akan terbuka sekitar setengah jam setelah aperture muncul, kata Song Le Setengah jam, itu berarti hanya orang-orang dari lembah angin dan orang-orang di dekatnya yang bisa datang, kata Lin Long Itu benar, Song Le menganggup dan kemudian berkata, mungkin itu masalahnya, tetapi lebih sulit untuk mendapatkan teknik pedang di sana daripada di tempat lain Ini karena banyak orang kuat di dunia tembaga dan besi akan berkumpul di lembah angin Lin Long tahu bahwa pihak lain benar, meskipun lembah angin berbahaya, itu adalah tempat termudah untuk mendapatkan batu kristal mistis Dapat dikatakan bahwa selain tempat perkemahan, tidak banyak orang dengan peringkat perak di dunia tembaga dan besi Segera, beberapa orang lagi datang, dan salah satunya adalah orang dengan peringkat perak Setelah beberapa saat, Lin Long menyadari bahwa tiga orang yang bergegas adalah Yandong, Ah Seng, dan Yandong, yang mengatakan bahwa mereka akan pergi Lin Long merasa mereka pasti bergegas kembali setelah melihat cahaya Adik Lin, senang sekali melihatmu di sini, kata Ah Seng gembira saat melihat Lin Long dari jauh Segera, mereka bertiga datang ke sisi Lin Long Song Lee jelas tidak mengenal Yandong dan dua lainnya, jadi dia hanya mengangguk saat melihat mereka Ah Seng mendekati telinga Lin Long dan berbisik Saudara mudalin, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu Oh, ada apa? Lin Long mau tidak mau bertanya ketika dia melihat ekspresi Ah Seng Saat kami keluar tadi, kami bertemu Matian Cheng, Meng Yun, dan yang lainnya Mereka bertanya apakah kami melihatmu, dan sepertinya mereka akan menimbulkan masalah bagimu Kami berbohong kepada mereka dan mengatakan itu kami belum melihatmu Tapi sekarang setelah mereka melihat cahaya, mereka pasti akan bergegas, jadi kamu harus berhati-hati, kata Ah Seng Siapakah Matian Cheng dan Meng Yun? Lin Long bingung Mereka berasal dari tim penjaga, dan mereka memiliki kekuatan di peringkat perak, kata Ah Seng Seseorang dari tim penjaga, tingkat perak, Lin Long mengerutkan kening, dia mengingat orang yang mengikutinya tadi Dia menduga itu adalah Matian Cheng atau Meng Yun Itu benar, Ah Seng mengangguk Kalau begitu menjauhlah dariku untuk saat ini, kata Lin Long segera Menurut Ah Seng, mereka berdua dan orang-orang yang mereka bawa akan segera tiba Karena Ah Seng dan yang lainnya telah berbohong kepada mereka sebelumnya Jika mereka berdiri bersamanya sekarang, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan mereka Ketika itu terjadi, itu pasti tidak baik bagi Ah Seng, Yan Dong, dan yang lainnya Tentu saja, meskipun Ah Seng, Yan Dong, dan dua orang lainnya ingin membantunya Akan lebih baik jika membantunya secara diam-diam Hanya orang bodoh yang langsung membeberkan hubungan mereka seperti ini Yan Dong dan Ah Seng juga menyadari hal ini, jadi mereka langsung setuju Baiklah, setelah mengatakan itu, mereka sengaja berdiri di sisi lain Saat mereka berdiri di sana, sekelompok orang lain datang dari arah mereka Lin Long mengerutkan kening ketika melihat mereka karena dua di antaranya memiliki kekuatan peringkat perak Melihat ekspresi Yan Dong dan Ah Seng, dia tahu bahwa kelompok orang ini adalah Matian Cheng, Meng Yun, dan yang lainnya Saat mereka mendekat, Lin Long juga merasa salah satu dari mereka sangat familiar Jelas itu adalah orang yang mengikutinya sebelumnya Dan setelah menyapukan pandangannya ke wajah semua orang, pandangannya berhenti di wajah Lin Long Pada saat ini, dia dengan jelas mengungkapkan ekspresi gembira Meskipun dia menyembunyikannya dengan baik, Lin Long bisa melihatnya dengan jelas Setelah beberapa dari mereka datang, mereka berdiri di samping Lin Long Adapun Song Le, dia secara alami menyadari ada sesuatu yang salah Namun, dia tetap menyapa orang-orang tersebut dengan sopan Tentu saja, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi karena dia tidak mendengar apa yang dikatakan Lin Long dan Ah Seng sebelumnya Setelah datang, Lin Long menyadari bahwa orang itu akan melihatnya dari waktu ke waktu Kalau dipikir-pikir, itu pasti karena ada begitu banyak orang sekarang Tidak mudah untuk bergerak di depan banyak orang, jika tidak, orang ini akan langsung menyerang Lin Long berpikir dalam hati Dia menebak dengan benar, Matian Cheng khawatir karena ada banyak orang sekarang Tidak hanya ada banyak orang, tetapi ada juga orang-orang peringkat perak di antara mereka Jika dia dengan santai menyerang adik laki-lakinya, itu pasti akan menuai kritik Rencananya adalah menunggu Lin Long memasuki alam mistik sebelum menemukan kesempatan untuk bergerak Lagipula, musuh berada dalam kegelapan saat dia berada dalam terang Dia tidak tahu bahwa Lin Long sudah tahu apa yang ingin dia lakukan Beberapa saat kemudian, lebih banyak orang datang Pada akhirnya, totalnya ada lebih dari 60 orang Selain Matian Cheng dan Meng Yun, ada juga tiga orang di peringkat perak Jumlah orang tersebut tidak mengejutkan Lin Long Lagipula, banyak orang yang ingin datang ke sini untuk mendapatkan biji kristal mistik Meskipun itu sangat berbahaya Setelah menunggu begitu banyak orang datang Lingkaran cahaya yang selama ini sangat sunyi tiba-tiba bergerak Kekuatan tolak dari sebelumnya tiba-tiba menghilang Setelah mengetahui bahwa mereka bisa masuk Semua orang di tempat kejadian bergegas menuju lingkaran cahaya Adapun Lin Long, dia juga mengikuti Ketika dia pergi, dia berpura-pura menghindari orang-orang di depan dan mengelilingi Matian Cheng dan yang lainnya Dia melakukan ini secara alami karena dia takut Matian Cheng dan yang lainnya akan tiba-tiba menyerangnya ketika dia lewat Begitu saja, Lin Long memasuki alam mistik mendahului Matian Cheng dan yang lainnya Matian Cheng telah memberitahu Meng Yun dan yang lainnya siapa Lin Long Begitu dia melihat Lin Long pergi, dia segera memimpin Meng Yun dan yang lainnya Ketika Lin Long bergegas ke lingkaran cahaya, mereka juga bergegas masuk Setelah kilatan cahaya, Lin Long menemukan dirinya berada di hutan pegunungan Tidak ada seorang pun di sekitarnya Jelas sekali, alam mistik ini muncul di tempat yang acak Dia tidak bisa menahan nafas lega karena dengan cara ini Dia tidak akan dikejar oleh Matian Cheng dan yang lainnya sejak awal Setelah mengamati sekelilingnya beberapa saat, Lin Long berjalan ke depan Dia baru mengambil beberapa langkah ketika binatang buas berpangkat pedang besi muncul di depannya Begitu melihatnya, binatang buas berpangkat pedang besi ini segera bergegas mendekat Binatang buas peringkat pedang besi tentu saja bukan tandingan Lin Long Itu dengan mudah diurus oleh Lin Long Setelah membunuh binatang buas ini, Lin Long terus berjalan ke depan Setelah berjalan beberapa saat, dia merasakan aura yang berbeda Aura itu datang dari suatu tempat tidak jauh di sebelah kanannya Perasaan ini membuat wajah Lin Long menunjukkan sedikit kegembiraan Ini karena menurut apa yang dikatakan Song Le padanya tadi, aura ini seharusnya berasal dari reruntuhan kuno itu Saat itu, Lin Long berjalan ke arah itu Tidak lama kemudian, dia sampai di sebuah lubang Selain rumput liar yang tumbuh di sini, ada juga dua buah batu besar Setelah sampai di sini, Lin Long memastikan bahwa aura unik itu berasal dari dua batu besar tersebut Setelah mempelajari dua batu besar ini beberapa saat, Lin Long menamparkan salah satunya beberapa kali Setelah beberapa tamparan, terdengar suara retakan Di antara kedua batu tersebut, terdapat retakan selebar sepuluh kaki Kemudian, sebuah tangga menuju ke bawah muncul Ada cahaya redup datang dari bawah tangga Setelah menggunakan kehendak ilahi untuk mendeteksi bahwa tidak ada bahaya, Lin Long segera turun Setelah berjalan sekitar tujuh hingga delapan kaki, sebuah ruangan batu kecil muncul Ada mutiara penerangan malam yang tertanam di langit-langit ruangan batu, jadi di dalamnya sangat terang Ruangan batu itu kosong, selain beberapa kata di dinding batu sekitarnya, tidak ada apapun di dalamnya Lin Long segera berjalan ke salah satu dinding batu dan melihatnya Setelah melihat sekilas, dia menemukan bahwa itu hanyalah kata-kata biasa tanpa arti apapun Dia kemudian menoleh ke dinding lain dan menemukan kata-kata biasa yang sama Sepertinya tidak ada yang berguna di ruangan batu ini Namun, Lin Long masih sangat berhati-hati dan mengetuk berbagai bagian dinding batu Setelah sekian lama, dia tetap tidak menemukan apapun Setelah memastikan bahwa tidak ada barang berharga, Lin Long langsung pergi Lin Long agak terdiam tentang apa yang disebut reruntuhan kuno yang disebutkan Song Le Setelah berjalan menuruni tangga, Lin Long mengitari bagian luar dua kali Dia ingin menemukan beberapa tanda yang jelas, tetapi terlihat jelas bahwa bagian luarnya terlihat sangat biasa Setelah itu, Lin Long meninggalkan tempat itu dan terus bergerak maju Kali ini, setelah berjalan setengah jam, dia masih tidak menemukan apapun Dia bahkan tidak bertemu satupun binatang buas Mungkinkah ada reruntuhan kuno di sekitar tempat yang terdapat binatang buas? Dengan pemikiran ini, Lin Long melepaskan tikus bambu itu begitu saja Dalam situasi di mana kehendak ilahinya dibatasi, indera penciuman tikus bambu jelas lebih efektif Segera, tikus bambu itu merasakan keberadaan binatang buas di sisi kiri Dan Lin Long segera menuju ke arah itu Tidak lama kemudian, dia melihat dua binatang buas setingkat pedang besi Begitu mereka melihatnya, kedua binatang buas itu menerkamnya Lin Long segera menggunakan iron striped steps dan membunuh dua binatang buas itu setelah pertempuran sengit Setelah membunuh dua binatang buas itu, Lin Long mencari di sekitarnya Yang membuatnya cemberut adalah dia tidak menemukan reruntuhan kuno apapun Mungkinkah itu tidak ada hubungannya dengan binatang buas itu? Namun, Lin Long tidak menyerah Dia tetap membiarkan tikus bambu merasakannya Tak lama kemudian, tikus bambu tersebut merasakan keberadaan seekor binatang buas tak jauh dari situ Lin Long segera menuju ke arah itu 1920 Namun, sebelum bertemu dengan binatang ganas, Lin Long telah bertemu dengan tiga orang Terlebih lagi, mereka adalah tiga orang yang sebelumnya dia tanyakan tentang dunia rahasia Mereka tidak hanya menolak memberitahunya, tapi mereka juga memberinya tatapan tajam Meskipun pernah terjadi ketidaknyamanan seperti itu sebelumnya, Lin Long tidak berniat melakukan apapun terhadap mereka Siapa sangka setelah mereka bertiga memberi isyarat dengan mata, mereka akan mengelilinginya dengan suara mendesing Kakak senior, apa yang kamu inginkan? Meskipun ketiganya tampaknya tidak datang dengan niat baik, Lin Long masih memiliki ekspresi acuh tak acuh Nak, bisa dibilang takdir kalau kita mirip, salah satu dari mereka terkekeh Bisa dibilang begitu, Lin Long mengangguk Jadi, kamu tidak keberatan mengeluarkan batu kristal misterius itu dan memberikannya kepada kami, kan? Kata orang lain Mendengar kata-kata itu, bagaimana mungkin Lin Long tidak mengetahui apa yang direncanakan pihak lain Memikirkan kembali bagaimana dia dengan santai mengeluarkan seribu batu kristal misterius tanpa mengerutkan kening Mereka merasa bahwa dia pasti memiliki banyak batu kristal misterius padanya, itulah sebabnya mereka mempunyai ide seperti itu Aku punya beberapa batu kristal misterius di tubuhku, kata Lin Long Itu tidak terlalu buruk, kata-kata Lin Long membuat mata ketiganya berbinar Nak, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, keluarkan semuanya Di masa depan, kami tiga bersaudara akan menjagamu dengan baik Jika ada yang ingin menindasmu, mereka harus melalui kami terlebih dahulu Kata orang pertama lagi Lin Long menggelengkan kepalanya Sayangnya, saya biasanya tidak meminjamkan batu kristal misterius saya kepada orang lain Mendengar kata-kata Lin Long, wajah ketiganya menjadi gelap Salah satu dari mereka bahkan berkata dengan dingin Meminjamkan, siapa bilang kamu meminjamkan Kami ingin Anda mengeluarkannya dan memberikannya kepada kami Itu bahkan lebih mustahil lagi, kata Lin Long Berat, kamu mendekati kematian Orang itu tidak bisa menahan cibiran Setelah mengatakan itu, dia langsung mengeluarkan pedang besi rahasia dari pinggangnya Setelah menariknya keluar, dia langsung mengaktifkan Rune di atasnya Nak, jika kamu tidak ingin mati, serahkan saja dengan patuh Tidak ada orang lain di sini Bahkan jika kamu berteriak serak, tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu Dua orang lainnya juga berkata dengan garang Jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, tidak bisakah aku lari? Lin Long berkata sambil tersenyum acuh tak acuh Lari, kamu pikir kamu bisa lari? Salah satu dari mereka mencibir Mereka bertiga sudah mengepung Lin Long Menurut pendapat mereka, akan sulit bagi Lin Long untuk melarikan diri meskipun dia memiliki sayap Siapa sangka sebelum dia selesai berbicara, Lin Long akan bergerak dan bergegas menuju celah di antara mereka berdua Mencari kematian, pria dengan pedang Rune di tangannya meraung dan menebas Lin Long Tanpa diduga, sosok Lin Long melintas dan langsung menghindari pedangnya Kemudian, dia langsung keluar dari pengepungan mereka Mereka bertiga tentu saja terkejut Mereka tidak menyangka Lin Long akan terburu-buru begitu saja Setelah beberapa saat terkejut, mereka buru-buru menggunakan gerak kaki mereka sendiri untuk mengejar Lin Long Namun, bagaimana mereka bisa mengejar Lin Long? Mereka dengan cepat ditinggalkan olehnya Melihat Lin Long menghilang tanpa jejak, ketiganya secara alami memiliki ekspresi jelek Bocah itu tampaknya telah benar-benar memahami tangga berjajar besi Seseorang mau tidak mau berkomentar Benar, dia sudah sepenuhnya menguasai langkah bergaris besi Orang lain menambahkan Setelah mengejar Lin Long untuk sementara waktu Mereka secara alami dapat melihat bahwa dia telah sepenuhnya menguasai langkah berjajar besi Untuk bisa menguasai tangga berjajar besi ke level seperti itu di usia yang begitu muda Sepertinya kita telah memprovokasi lawan yang kuat Orang ketiga mengerutkan kening Apa yang kamu takutkan? Kita bertiga, selain kita, ada juga Fuyu dan Lujing Hui di domain rahasia Bocah itu hanya satu orang, bagaimana dia bisa menjadi tandingan kita? Kata orang kedua dengan dingin Itu benar, dua lainnya mengangguk Baiklah, ayo lanjutkan Kita akan memberi pelajaran pada bocah itu ketika kita punya kesempatan Saat mereka berbicara, mereka bertiga terus maju Mereka baru mengambil beberapa langkah ketika bertemu dengan tiga binatang buas Ketiga binatang buas ini secara alami adalah tiga yang ditemukan Lin Long sebelumnya Awalnya, Lin Long datang untuk ketiga binatang buas ini dan tidak menyangka akan bertemu dengan mereka bertiga Oleh karena itu, Lin Long langsung mengelilingi mereka Namun, Lin Long tidak melangkah jauh saat ini Dia menatap mereka bertiga dari jauh Dia awalnya ingin memburu ketiga binatang buas ini dan kemudian menyelidiki situasi sekitarnya Tentu saja, dia tidak akan pergi jauh saat ini Namun, saat ini, ketika dia melihat mereka bertiga bertarung sengit dengan tiga binatang buas Dia langsung mendapat ide di benaknya Entah kenapa dia dikelilingi oleh ketiga orang ini Jika bukan karena langkah berjajar besinya dan fakta bahwa ketiga orang ini ceroboh dan tidak mengeluarkan pedang besi rahasia mereka sekarang Dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah Sekarang dia melihat peluang bagus, dia tentu tidak akan melepaskannya Setelah tiga orang dan tiga binatang itu benar-benar mulai bertarung, dia langsung menyelinap ke arah orang yang paling dekat dengannya Segera, dia sampai di belakang orang itu Ketiga orang itu tidak menyangka seseorang akan menyelinap ke arah mereka saat ini Selain itu, dan Tian rekod Lin Long sangat mengesankan, jadi Lin Long tidak menyelinap sama sekali Ketika jaraknya cukup dekat, Lin Long langsung menyerang orang itu dengan pedangnya Pada saat ini, dia sepenuhnya melepaskan kekuatan pedang besi rahasia miliknya Bahkan jika itu adalah pertarungan satu lawan satu yang sengit, orang ini bukanlah tandingan Lin Long, apalagi serangan diam-diam Oleh karena itu, orang ini tidak punya waktu untuk bereaksi, dan pedang besi rahasia Lin Long telah menembus punggungnya Ah! Setelah berteriak seperti itu, dia segera menghembuskan nafas terakhirnya Bocah, kamu benar-benar membunuh Hao Fang Ming Ketika mereka melihat rekan mereka telah dibunuh oleh Lin Long, dua orang yang tersisa berseru kaget Inilah yang pantas kamu dapatkan Lin Long mencibir Setelah berhasil menyerang, dia langsung melayang ke belakang Ini secara alami untuk mencegah binatang buas yang bertarung dengan Hao Fang Ming bergegas menyerangnya dan memberi dua lainnya kesempatan Saat dia mundur, binatang buas itu berbalik untuk menyerang dua orang lainnya Bagaimanapun, mereka berdua paling dekat dengannya dan bertarung melawan rekannya Jika mereka dikelilingi oleh tiga binatang buas ini, dengan Lin Long di samping mereka, mereka berdua pasti berada dalam bahaya Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa membiarkan hal seperti itu terjadi Oleh karena itu, pada saat itu, mereka berdua menggunakan gerak kaki mereka untuk mundur dengan cepat Dan tiga binatang buas secara alami mengikuti dari belakang Luo Qiang, ayo kabur dulu Kita akan membunuh bocah ini saat kita punya kesempatan Salah satu dari mereka buru-buru berkata Baiklah, yang lain langsung setuju Membuat keputusan cepat, keduanya langsung berbalik dan melarikan diri Tiga binatang buas di belakang mereka tidak cepat, jadi mereka dengan cepat tertinggal Lin Long tidak mengejar mereka karena jika dia melakukannya, dia akan dikepung oleh mereka berdua Meskipun dia bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjatuhkan mereka berdua, dia pasti harus membayar harganya Saat ini, keuntungannya tidak menutupi kerugiannya Setelah memastikan bahwa mereka berdua telah melarikan diri jauh, dia kemudian menangani tiga binatang buas itu Dengan langkah bergaris besi yang indah, dia membutuhkan beberapa waktu untuk membunuh ketiga binatang buas itu Setelah itu, dia mencari sekeliling Yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah dia masih tidak menemukan reruntuhan kuno apapun Tampaknya keberadaan reruntuhan kuno tidak ada hubungannya dengan binatang buas ini Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening Setelah itu, dia menyerap pada metode ini dan langsung berjalan ke depan Setelah berjalan setengah cangkir waktu minum teh, dia menemukan buah ungu di pohon di depannya Buah ini jelas mengandung energi spiritual Meski tidak sebanding dengan buah darah hitam, namun tetap cukup berguna Oleh karena itu, Lin Long secara alami menjadi tertarik dengan buah ungu ini Namun, dia tidak langsung terburu-buru Karena buah-buahan seperti itu biasanya dikelilingi oleh binatang buas Segera, dia menemukan seekor binatang buas bersembunyi di pohon yang lebih tinggi di sebelah kanan pohon itu Itu adalah monyet yang seluruhnya berwarna hitam Meski bersembunyi di balik batang pohon, ia menatap Lin Long dengan cermat Tidak hanya itu, buah ungu juga sesekali dilihatnya Jelas sekali, itu adalah binatang buas yang menjaga buah ungu Namun, yang mengejutkan Lin Long adalah binatang buas ini hanya memiliki kekuatan pangkat pedang perunggu Setelah memastikan hal ini, Lin Long secara alami tidak peduli dengan binatang buas ini dan langsung bergegas menuju buah ungu Benar saja, begitu dia mendekat, monyet hitam itu melompat keluar dan memperlihatkan giginya ke arahnya Lin Long mengabaikannya dan terus berjalan menuju buah ungu Monyet hitam itu akhirnya tidak tahan lagi dan langsung bergegas menuju Lin Long Namun, ketika jaraknya beberapa meter dari Lin Long, dia berhenti Ini karena ia bisa dengan jelas merasakan energi yang terkandung dalam pedang besi rahasia yang diambil Lin Long Melihat buah ungu itu berhenti, Lin Long mengambil beberapa langkah ke depan dan langsung memasukkan buah ungu itu ke dalam cincin spasial rahasia Monyet hitam itu langsung meraung, namun tidak berani bergegas Lin Long tidak peduli dengan hal itu dan terus berjalan ke depan Tidak ada gunanya dia mengkonsumsi buah ungu sekarang, karena dia berada di Institut The Of Runes Dia akan mempertimbangkan untuk mengkonsumsinya setelah dia meninggalkan institut Apa yang tidak disangka Lin Long adalah monyet hitam itu masih tidak mau menyerah Setelah Lin Long berjalan ke depan, ia masih mengikuti di belakangnya Lin Long tentu saja tidak akan membiarkan monyet seperti itu mengikutinya begitu dekat Segera, dia mengeluarkan pedang besi rahasia dan mengejarnya Apa yang membuat Lin Long tertekan adalah meskipun monyet ini hanya memiliki kekuatan pangkat pedang besi, kecepatannya sangat cepat Bahkan jika dia mendorong Iron Stride-nya hingga batasnya, dia tetap tidak bisa mengejarnya Pada akhirnya, monyet itu bahkan menunjuk ke arah Lin Long dan tertawa bangga Melihat ini, Lin Long mengeluarkan buah umu itu dan pura-pura menggigitnya Hal ini menyebabkan ekspresi monyet segera berubah Ia segera melompat-lompat dan memamerkan giginya Baru kemudian Lin Long menyingkirkan buah umu itu Setelah itu, monyet tidak berani tertawa lagi Namun, ia masih mengikuti Lin Long dengan cermat Tampak seolah-olah akan mengganggu Lin Long sampai mati jika dia tidak menyerahkan buah umu itu Lin Long tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia hanya bisa membiarkannya mengikuti di belakangnya Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long menemukan sebuah tanda di depannya Dia berjalan ke depan untuk melihat dan menemukan sederet kata di sana Ada menara angin di depan Ada peta yang tidak lengkap di menara angin Peta tidak lengkap, mungkinkah itu jenis peta yang disebutkan Song Le Mata Lin Long langsung berbinar Sekaligus, dia berlari ke depan Setelah setengah cangkir minum teh, dia menemukan menara hitam berlantai 4 di hutan di depan Menara berlantai 4 itu tidak tinggi, bahkan tidak setinggi pepohonan di sekitarnya Sudah ada 4 orang di sekitar menara hitam, tapi semuanya masih berada pada jarak tertentu darinya Pasti ada semacam energi di menara hitam yang mengusir mereka Kalau tidak, mereka pasti sudah bergegas maju sejak lama, pikir Lin Long dalam hati Dia dengan hati-hati mendekati orang-orang ini Tidak lama kemudian, dia sampai di balik pohon besar tidak jauh dari menara hitam Dari sini, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan orang-orang ini Apa yang membuatnya mengerutkan kening adalah salah satu dari mereka memiliki kekuatan peringkat perak Sedangkan tiga lainnya memiliki kekuatan peringkat pedang besi Yang terpenting, orang-orang ini tampak bersama Saat ini, Lin Long juga tahu mengapa mereka berempat terus mencari Jelas ada susunan rahasia di sekitar menara hitam Dan samar-samar memancarkan kekuatan memukul mundur Mencegah mereka berempat mengambil langkah maju Salah satu orang berpangkat pedang besi mau tidak mau melihat ke arah orang berpangkat perak Dan bertanya, Saudara Senior Zeng, apakah benar-benar ada peta yang tidak lengkap di menara hitam? Tentu saja, tanda kayu itu awalnya ada di alam rahasia Bagaimana bisa itu berbohong padaku? Jawab orang berpangkat perak itu Orang ini tampaknya berusia tiga puluhan Dari apa yang dia katakan, Lin Long tahu bahwa ada pelakat kayu serupa lainnya selain yang dia lihat Pada saat ini juga beberapa orang datang dari kiri dan kanan Di antaranya, dua datang dari kiri, dan tiga datang dari kanan Jelas sekali, mereka menemukan papan kayu yang sama Mereka semua memiliki kekuatan tingkat pedang besi Ketika kelima orang ini mengetahui bahwa sudah ada orang di depan menara hitam Dan salah satu dari mereka memiliki kekuatan peringkat perak, wajah mereka menjadi jelek Namun, peta tersebut masih memungkinkan mereka berjalan mengelilingi menara hitam Segera setelah itu, mereka dengan hormat memandang ke arah kakak Senior Zeng yang berpangkat perak dan berkata Saudara Senior Zeng, kamu juga di sini Kakak Senior Zeng berkata dengan dingin, melihat saya di sini, kamu masih berani datang Wajah orang-orang ini menegang, dan mereka buru-buru berkata Kami, kami hanya datang untuk melihat Kami pasti tidak akan berani bertarung dengan kakak Senior Zeng Enyah, kakak Senior Zeng berteriak dengan marah Mendengar ini, kelima orang itu saling memandang Dan setelah beberapa saat, mereka semua mundur tanpa daya Orang-orang peringkat perak terlalu kuat Beraninya mereka menentang kakak Senior Zeng ini Ini juga alasan mengapa Lin Long tidak langsung pergi Namun, mereka tidak pergi jauh, dan berdiri sekitar belasan kaki jauhnya untuk menonton Saat ini, kakak Senior Zeng tidak mengatakan apa-apa Jelas sekali, dia merasa orang-orang yang berdiri begitu jauh tidak akan mempengaruhi mereka sama sekali Setelah beberapa saat, menara hitam itu tiba-tiba memancarkan cahaya redup Setelah ini, Lin Long merasakan kekuatan tolak yang dipancarkan menara hitam perlahan menghilang Jelas, ia sudah siap memasuki menara hitam Setelah beberapa nafas, kekuatan tolaknya benar-benar hilang Dan kakak Senior Zeng dan yang lainnya yang berada di sekitar menara hitam segera bergegas menuju menara hitam Pada saat ini, Lin Long tidak terlalu peduli, dan langsung bergegas menuju menara hitam Ada dua orang lainnya yang bergegas bersamanya Kedua orang ini bukan termasuk di antara lima orang sebelumnya, tetapi baru saja tiba Mereka tidak diancam oleh kakak Senior Zeng, jadi mereka tidak terlalu peduli Melihat tiga orang yang tiba-tiba bergegas mendekat, lima orang yang diusir tadi tidak mau hanya menonton Mereka menguatkan diri dan bergegas juga Sebentar lagi, ada delapan orang lagi yang bergegas Dengan kata lain, ada empat orang yang masuk lebih dulu, lalu ada delapan orang lagi di belakang, sehingga totalnya menjadi dua belas orang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!